Pada saat yang sama, ular piton salju melayang di udara, menatap Kinfei Yang dan serigala hitam besar. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di matanya. Ekor raksasa itu terjatuh dan menghalangi pintu batu. Jelas sekali, ia tidak ingin Kinfei Yang dan yang lainnya meninggalkan lokasi penilaian. Apakah ada kebutuhan untuk melakukan hal ini? Serigala hitam besar itu bergumam. Tetapi dia tidak punya cukup tenaga untuk berteriak. Siapakah yang meminta snow piton menjadi begitu kuat? Ular piton salju melirik kedua orang dan binatang itu lalu berkata dengan marah, katakan padaku dengan jujur, siapa yang baru saja menendangku? Selain aku, siapa lagi yang punya kemampuan untuk menendangmu pergi? Pemuda itu mengusap lehernya dan berkata sambil tersenyum tipis. Ular piton salju sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum sinis, kau mengakuinya begitu mudah, tidakkah kau takut aku akan membunuhmu? Anda? Tidak. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa. Haha. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya tidak cukup. Ular piton salju sangat marah hingga ia tertawa dan mengangkat ekor raksasanya dan menyerbu ke arah pemuda itu. Melihat ini, Qin Fei Yang dan serigala hitam besar mundur jauh. Pemuda itu melirik ular piton itu dengan acuh-ta'acuh, lalu mengangkat tangannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menunjuk ke arah ekor raksasa itu. Ledakan. Ujung jari dan ekor raksasa bertabrakan. Sebuah pemandangan menakjubkan muncul. Ekor raksasa itu berhenti. Tidak peduli seberapa keras si ular piton salju mencoba, ia tidak dapat mendorongnya ke bawah. Dan pemuda itu hanya berdiri di sana dengan santai. Dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan satu jari dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Si ular piton salju tercengang. Jelas sekali ia telah menjatuhkan orang ini dua kali sebelumnya. Mengapa kali ini tidak bisa? Kamu juga sangat bodoh dan jahil. Pemuda itu tertawa. Ekspresinya masih lesu, seolah-olah dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Saya bodoh. Bodoh. Mungkinkah? Ular piton salju tercengang. Tiba-tiba, ia tampak memikirkan sesuatu dan menatap pemuda itu dengan ngeri, kau berpura-pura sebelumnya. Sepertinya penyakit ini belum sepenuhnya tidak dapat disembuhkan. Setelah pemuda itu selesai berbicara, lengannya sedikit gemetar dan suatu kekuatan besar menyembur keluar dari ujung jarinya. Ah! Ular piton salju itu menjerit. Ekornya yang besar dan ditutupi sisik ular itu meledak dalam sekejap. Daging dan darah beterbangan di mana-mana. Tubuhnya yang besar pun ikut hancur. Pada saat ini, gelombang sedang bergolak dalam hatinya. Kultifasi macam apa yang dimiliki manusia ini? Dia benar-benar begitu kuat sehingga bahkan dia, seorang ahli alam surga ke-9, tidak mampu melawan. Pada saat yang sama, Li Changhe dan Wang Daoyuan berlari keluar dari gletser yang pecah dan melihat pemandangan ini. Mereka berdua juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahkan ular piton salju pun tidak sebanding dengan pemuda itu. Ini jelas merupakan setengah langkah tak terkalahkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi sangat kuat? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia benar-benar telah memprovokasi seorang ahli tahap undet. Mengapa dia begitu sial? Orang harus tahu bahwa pihak lain adalah ahli setengah langkah keabadian. Dia lebih suka keluar dan menghadapi hukuman Long Chang daripada bertarung di sini. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Semakin mereka memikirkannya, semakin putus asa mereka. Sekalipun dia hanya seorang ahli alam tak terkalahkan setengah langkah, dia tetaplah sebuah eksistensi yang berdiri di puncak piramida di tanah suci yang agung. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup setelah memprovokasi orang seperti itu? Membosankan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tidak tertarik. Dia mengangkat jari telunjuknya dan aura mengerikan keluar dari ujung jarinya. Dan aura ini terkunci erat pada snow piton. Jangan bunuh aku. Ular piton salju berseru dan tergesa-gesa merangkak di kehampaan, sambil gemetar. Pemuda itu berkata, Kalau begitu berikanlah aku alasan untuk tidak membunuhmu. Saya. Ular piton salju tidak dapat menemukan alasan sama sekali. Pemuda itu kemudian menatap Li Changhe dan Wang Daoyuan dan berkata, Dan kamu, jika aku tidak berpura-pura, kamu tidak akan memperlihatkan ekor rubahmu. Keduanya tiba-tiba gemetar dan terjatuh di tempat. Aduh. Mengapa kamu begitu malu? Serigala hitam besar itu tiba-tiba berteriak dan menatap Li Changhe dan Wang Daoyuan dengan ekspresi puas. Maaf, ini salah kami. Kami terpaksa melakukan ini. Aku mohon, tolong beri kami kesempatan untuk hidup. Kami bersumpah, kami tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Mereka berdua terus-menerus mengemis. Mata Qin Fei yang berbinar dan dia bertanya, Siapa yang memaksamu? Long Chang. Dan para utusan itu. Sebenarnya kami tidak ingin melakukan ini, Tapi tahukah kamu, kami manusia tidak berdaya di hadapan naga. Keduanya berseru. Itu benar-benar mereka. Qin Fei yang berbisik. Saudara Li, saya mohon, Tidak mudah bagi kami untuk sampai ke tempat kami saat ini. Mohon berbelas kasihlah dan biarkan kami pergi kali ini. Keduanya berkata dengan sedih, dan mereka hampir menangis. Jika mereka punya pilihan, akankah mereka mendengarkan Long Chang? Itu semua demi bertahan hidup. Bahkan jika aku membiarkanmu pergi sekarang, Setelah kau meninggalkan lokasi penilaian, Long Chang dan para utusan itu tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan kata lain. Apapun yang terjadi, kamu akan mati. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Kita akan menemukan caranya. Mereka berdua bergegas menghampiri Qin Fei yang dan memohon, Saudara Li, kami tahu Anda orang baik. Bisakah Anda membantu kami memohon keringanan hukuman? Qin Fei yang menatap pemuda itu dan menggelengkan kepalanya, Tidak ada gunanya memohon padaku, Karena hidup dan matimu ada di tangannya. Tapi kalian punya hubungan yang baik. Selama kalian bertanya, dia pasti akan menghargai kalian. Bagaimana kalau kami bekerja untukmu di masa depan? Li Chang He. Bekerja untukku. Qin Fei yang tercengang. Sejujurnya, dia tidak membutuhkannya. Melihat Qin Fei yang tidak mengangguk, Mata Wang Daoyuan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba berdiri dan mencengkram leher Qin Fei yang... Hmm, serigala hitam besar tercengang. Pemuda itu dan ular piton salju pun ikut tercengang. Wajah Li Chang He juga berubah drastis, Dan dia berseru, Wang Daoyuan, apa yang kamu lakukan? Memohon padanya tidak ada gunanya. Dia tidak akan membiarkan kita pergi. Peluang ditemukan oleh diri sendiri, Dan sekarang adalah salah satunya. Wang Daoyuan mencibir. Li Chang He tertegun dan segera mengerti. Dia segera berdiri dan menatap pemuda itu, Minggir, atau kami akan membunuhnya. Teruskan. Pemuda itu melirikin Fei yang dan mengangkat bahu acuh tak acuh. Wajah Li Chang He menegang. Dia tidak tertipu. Mata Wang Daoyuan bersinar dengan permusuhan, Dan dia berteriak, Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani? Ehem. Serigala hitam besar terbatuk dan menatap mereka berdua dengan jenaka, Lalu berkata, Biarkan aku memberimu nasihat yang baik. Jangan bermain api. Keluar. Apakah ada tempat bagi binatang sepertimu untuk ikut campur? Li Chang He segera menendangnya. Serigala hitam besar dengan cepat menghindar dan menggelengkan kepalanya, Jika kamu tidak mau mendengarkan nasihatku, Jangan menyesalinya nanti. Mendengar itu, Li Chang He dan serigala hitam besar saling berpandangan, Dan secerca keterkejutan terpancar di mata mereka. Mengapa dia masih begitu tenang? Mereka memandang Qin Fei Yang dan menemukan bahwa wajah Qin Fei Yang juga sangat tenang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya dia takut saat ini? Mungkinkah orang ini selama ini diam-diam menyembunyikan kultifasinya? Apakah dia juga seorang ahli alam abadi setengah langkah? Begitu mereka memikirkannya. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Qin Fei Yang tiba-tiba tertawa dan berkata, Sebaiknya kau mendengarkan serigala hitam besar. Diam. Keduanya berteriak pada saat yang sama. Karena segala sesuatunya sudah berkembang sampai titik ini, Mereka hanya bisa mengambil risiko. Mereka bertaruh bahwa orang ini berpura-pura tenang. Sayang. Qin Fei Yang menghela nafas. Tiba-tiba, Seorang wanita berpakaian kuning muncul di samping Qin Fei Yang. Wanita itu mempunyai tubuh yang indah dan rambut hitam bagaikan air terjun, Tetapi dia mengenakan topeng di wajahnya, sungguh misterius. Itu benar. Dia adalah teratai api. Hem. Li Chang He dan serigala hitam besar langsung menatap teratai api dengan heran. Berani sekali kau menyentuh saudaraku, Nyalikau seperti macan tutul. Teratai api menatap mereka berdua, Dan ada cahaya dingin yang menusuk tulang di matanya yang hitam dan cerah. Ledakan. Sebelum suaranya menghilang. Tekanan yang besar dan dahsyat menyeruak keluar. Li Chang He dan serigala hitam besar segera dipenjara. Alam abadi setengah langkah. Li Chang He, Wang Daoyuan, dan Snow Python semuanya tercengang. Karena teratai api tidak menyembunyikan kultifasinya, Mereka dapat mengetahuinya hanya dengan melihatnya sekilas. Hatinya tiba-tiba dipenuhi kepanikan. Apa yang salah dengan penilaian hari ini? Dua ahli alam abadi setengah langkah muncul berturut-turut. Terutama Li Chang He dan Wang Daoyuan. Sudah terlambat untuk menyesal. Mengapa mereka tidak mendengarkan Wolf Dog? Bukankah mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri? Dan Li Buer ini yang paling berlebihan. Dia jelas memiliki ahli yang menakutkan di sampingnya, Tetapi dia masih bertindak seperti orang lemah dan tidak ingin diganggu. Apakah menyenangkan bermain seperti ini? Pemuda itu menatap teratai api, dan ada kilatan keterkejutan di matanya. Qin Fei yang tersenyum tipis, lalu menyingkirkan jari-jari Wang Daoyuan. Ia berjalan ke arah teratai api, menatap Li Chang He dan Serigala Hitam Besar, Lalu berkata, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka berdua sangat bingung. Bagaimana menurutmu? Sekarang kamu menyesalinya. Inilah akibat tidak mendengarkan nasihat. Serigala Hitam Besar itu menggelengkan kepalanya sambil berjalan mendekat, Ikut senang melihat kemalangan serigala lainnya. Qin Fei yang melirik mereka berdua, lalu menatap teratai api, Dan berkata sambil tersenyum, bunuh mereka. Oke. Teratai api menganggup patuh. Wow wow. Keduanya langsung meraung, seolah ingin mengatakan sesuatu. Teratai api sedikit menahan auranya, dan mereka berdua langsung berteriak, Jangan bunuh kami. Selama kamu membiarkan kami pergi, kami akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Seperti yang kau lihat, aku bahkan memiliki seorang ahli alam mayat hidup setengah langkah di sampingku. Apakah kau pikir aku membutuhkanmu untuk bekerja untukku? Qin Fei yang tersenyum tipis. Tentu. Meskipun kita tidak sekuat wanita ini, dibandingkan dengan orang lain, Seperti anjing serigala di sampingmu, kita masih memiliki keuntungan. Kita bicarakan nanti saja. Wanita ini biasanya tidak berani menunjukkan wajahnya. Bagaimanapun, kultifasinya terlalu kuat, dan dia akan menarik perhatian para naga. Keduanya buru-buru berkata. Dasar bajingan. Kalian bisa bicara, kenapa kalian menyeretku ke dalam masalah ini? Kamu minta dipukul. Serigala hitam besar bergegas mendekat dan menghajar mereka berdua. Qin Fei yang tidak peduli. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir. Saudara Li, saya lihat Anda adalah orang yang takut pada masalah. Kalau tidak, Anda tidak akan bersikap rendah hati. Tetapi selama Anda mengizinkan kami pergi, ada banyak hal yang tidak perlu Anda lakukan sendiri. Kami dapat membantu Anda menyelesaikannya. Melihat Qin Fei yang tergoda, Li Chang He dan Li Chang He berteriak saat mereka dipukuli, memperlihatkan harga diri mereka. Qin Fei yang melirik mereka berdua, lalu menatap serigala hitam besar dan berkata, Cukup. Hati-hati. Serigala hitam besar itu melotot ke arah mereka berdua, lalu mundur ke samping sambil mengumpat. Qin Fei yang menatap mereka berdua dan tersenyum. Jangan bilang, Aku orang yang takut masalah. Mendengar kata-kata Qin Fei yang, mereka berdua merasa ada harapan. Oke. Aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Qin Fei yang berpikir sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum. Dia membuat segel tangan, dan dua segel perbudakan muncul. Apa ini? Mereka berdua terkejut. Aku tidak bisa mempercayaimu sekarang, jadi tentu saja aku harus mengendalikannya. Jangan melawan. Ini kesempatan terakhirmu untuk hidup. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan dua segel perbudakan tenggelam di atas kepala mereka berdua. Teratai api menatap mereka dari samping. Bagaimana mereka berdua berani melawan? Mereka hanya bisa menahan rasa sakit yang dibawa oleh segel perbudakan dan patuh menerima kendali. 2422. Salam, Guru. Setelah dikendalikan oleh anjing laut budak, keduanya menjadi sepenuhnya patuh. Qin Fei yang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar keduanya mundur ke samping. Keduanya menganggup dan berdiri dengan hormat di belakang Qin Fei yang. Serigala hitam besar itu menatap mereka berdua dan menyeringai, mulai sekarang, kalian berdua adalah pengikut kecil kaisar ini. Kemanapun kaisar ini menunjuk, kalian akan bertarung, mengerti. Mengapa? Keduanya tidak yakin. Mereka sudah sangat kesal mau taklub pada Qin Fei yang, dewa perang tingkat rendah. Sekarang mereka harus mendengarkan perintah seekor anjing mati. Bagaimanapun juga, mereka adalah ahli alam surga setengah langkah sembilan. Mengapa? Karena hubungan antara kaisar ini dan kakak laki-lakinya. Dan kakak perempuan. Jika kaisar ini tidak senang, kakak perempuan bisa membunuhmu dengan satu tamparan. Serigala hitam besar itu berkata dengan bangga. Kakak! Li Changhae dan yang lainnya tercengang. Serigala hitam besar itu segera berlari ke arah teratai api dan berkata dengan marah, kakak, kedua lelaki tua ini sangat tidak jujur. Mereka diam-diam memanggilmu nenek sihir. Teratai api langsung melirik keduanya dengan tidak ramah. Tidak-tidak! Jangan dengarkan omong kosongnya. Li Changhae dan yang lainnya buru-buru melambaikan tangan mereka. Jadi wanita ini adalah kakak perempuan yang dibicarakan oleh anjing mati itu. Namun yang berlebihan adalah, kapan mereka memanggil wanita ini perempuan tua? Bukankah ini sengaja menipu mereka? Kakak Serigala! Tuan Serigala, ku mohon, jangan sakiti kami, oke? Kami akan mendengarkan Anda di masa mendatang. Keduanya diam-diam memohon, ingin menangis namun tidak ada air mata. Serigala hitam besar itu tersenyum bangga. Kinfei yang melirik Serigala hitam besar itu dan tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Jelaslah bahwa Serigala hitam besar itu sengaja menyiksa Li Changhae dan yang lainnya. Dia tidak peduli. Orang jahat akan berhadapan dengan orang jahat. Kedua hal ini harus ditangani. Langsung! Kinfei yang menatap pemuda itu dan tersenyum, kau tidak akan menyalahkanku karena bertindak sendiri, kan? Apapun! Pemuda itu mengangkat bahu acu tak acu dan menatap ular piton salju yang merangkak dalam kehampaan di depannya. Hati si ular salju pun ikut tenggelam ke dasar. Apa yang salah dengan naga ini? Mereka benar-benar mengirim seorang ahli setengah langkah keabadian ke tempat pengujian alam sembilan surga. Bukankah ini jebakan? Sekarang Li Buer telah merekrut dua orang bawahan, aku tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia. Mulai sekarang, kau akan menjadi tungganganku. Pemuda itu tiba-tiba berbicara. Gunung! Kinfei yang dan teratai api saling berpandangan. Ular piton salju ini sungguh beruntung. Pemuda itu sangat kuat. Jika mereka mengikutinya, mereka pasti akan memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Namun, si ular piton salju sedikit enggan. Apa itu? Apakah aku tidak layak untukmu? Pria muda itu mengangkat alisnya. Tidak-tidak-tidak. Aku tidak layak untukmu. Tolong lepaskan aku. Kata ular piton salju buru-buru. Baiklah, kalau begitu tuan muda ini akan mengirimmu ke akhirat. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh dan mengangkat lengannya. Tidak-tidak-tidak. Aku janji, aku janji. Ekspresi ular piton salju berubah saat ia berseru dengan tergesa-gesa. Jika dia tidak setuju, dia akan mati. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Mereka hanya bisa tunduk. Jangan terlihat enggan. Jika tuan muda ini tidak dalam suasana hati yang baik hari ini, cacing kecil sepertimu tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi tungganganku. Pemuda itu melangkah maju dan mendarat di kepala ular piton salju. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Kemana? Ular piton salju bertanya. Untuk menjarah benda-benda suci di sini. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia berbaring di kepala ular piton salju dan tampak mengantuk. Untuk menjarah benda-benda suci. Si ular piton salju tercengang. Orang ini terlalu gila. Namun mata serigala hitam, Li Changhe, dan Wang Daoyuan berbinar. Ular piton salju menjaga tempat ini, jadi ia pasti mengenal tempat pengujian itu seperti punggung tangannya. Dengan memimpin jalan, bukankah akan mudah untuk membawa benda-benda suci ke sini? Yang terpenting, ular piton salju telah dijinakan oleh pemuda itu dan tidak lagi takut dibunuh oleh badai. Dengan kata lain, tidak ada bahaya di tempat pengujian. Pemuda itu berkata lagi, berikan semua benda suci yang kau temukan kepada Li Buer. Setelah itu, pemuda itu meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menutup matanya untuk tidur siang. Ya, ular piton salju menanggapi dengan hormat. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata dengan hormat, ikutlah denganku. Terima kasih. Kinfei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tempat pengujian di alam sembilan surga menyuguhkan pemandangan yang damai. Namun tempat pengujian dewa perang, dewa tertinggi, dan dewa tertinggi penuh dengan kekejaman. Ada orang yang meninggal setiap saat. Namun, beberapa orang cukup beruntung untuk mendapatkan senjata ilahi atau seni ilahi dan lulus ujian. Keesokan paginya, banyak orang lulus ujian satu demi satu dan kembali ke dataran. Long Chang dan utusan lainnya tidak pergi. Para utusan menjaga ketertiban. Long Chang duduk bersila di kehampaan dan merekonstruksi tubuhnya. Tetapi dengan tingkat kultifasinya, mustahil untuk merekonstruksi tubuhnya dalam waktu singkat. Di dalam hatinya, kebenciannya terhadap pemuda itu tentu saja lebih kuat. Pada hari ketiga, sudah lebih dari dua ribu orang yang lulus ujian. Tanpa terkecuali, masing-masing dari mereka berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Banyak dari mereka bahkan kehilangan lengan atau kaki. Saudaraku, bagaimana tempat ujian Tuhanmu? Jangan bicarakan itu. Aku hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkannya. Mengerikan. Satu kata. Apakah kamu sangat takut? Itu jelas dua kata. Saya benar-benar takut setengah mati. Saya belum pernah mengalami ujian yang begitu menakutkan. Bagaimana dengan tempat pengujian Dewa Paragonmu? Saya hanya bisa menggunakan kata mengerikan untuk menggambarkannya. Saya punya beberapa teman yang semuanya meninggal di sana. Sebelum meninggal, mereka semua mengatakan bahwa mereka menyesal datang ke ujian ini. Petik 2. Petik 2. Semua orang berdiskusi dan mendesah penuh emosi. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya tersisa setengah jam sebelum ujian berakhir. Long Chang juga membuka matanya saat ini. Dia melirik orang-orang di dataran dan melihat pintu batu keempat. Mereka masih belum muncul. Apakah mereka semua mati di sana? Itu bagus. Mereka semua manusia. Tidak masalah jika mereka mati. Long Chang mencibir diam-diam. Sudah hampir waktunya, kan? Sepertinya begitu. Mengapa aku tidak melihat libu, er, si anjing serigala besar, dan pemuda itu? Jangan membicarakannya. Bukan hanya mereka. Bahkan orang-orang dari alam sembilan surga pun belum muncul. Jangan bilang mereka semua mati di sana. Itu mungkin. Tempat ujian pertempuran ilahi, penguasa ilahi, dan dewa tertinggi kita sudah sangat menakutkan. Tempat ujian alam sembilan surga pasti lebih menakutkan. Momong-momong, Li Buer dan pemuda itu benar-benar menginginkannya. Itu benar. Tuan Long Chang sudah membuka pintu belakang agar mereka bisa pergi ke tempat ujian dewa perang ilahi, tetapi mereka bersikeras pergi ke tempat ujian alam sembilan surga. Ini pelajaran bagi kita. Jangan terlalu percaya diri. Kalau tidak, kalian akan tersambar petir. Diiringi dengan diskusi-diskusi semacam itu, waktu pun perlahan berlalu. Long Chang menatap langit. Matahari sudah tinggi di langit. Saat ini sudah tengah hari. Long Chang mengalihkan pandangannya dan menatap pintu batu keempat. Ia berdiri dan berteriak, waktu habis. Tatapan berbagai utusan besar juga tertuju ke arah pintu batu keempat, mata mereka dipenuhi tawa dingin. Inilah akibat melawan naga. Dengan kekuatan dan metode naga, akan mudah bagi mereka untuk membunuh beberapa manusia rendahan. Namun, saat pintu batu itu hendak menutup, aura mengerikan tiba-tiba menyeruak keluar. Segera setelah, dua orang dan dua binatang terbang keluar dari pintu batu dan muncul di depan semua orang. Itu adalah pemuda, Qin Fei Yang, serigala hitam besar, dan ular piton salju. Adapun Li Chang He dan Wang Daoyuan, Qin Fei Yang punya rencana lain, jadi dia menyuruh teratai api membawa mereka ke dunia kura-kura hitam. Pemuda itu masih berbaring di kepala ular piton salju dengan mata terpejam. Bahkan, orang bisa mendengar dengkurannya. Qin Fei Yang juga memiliki ekspresi tenang. Namun, mata serigala hitam besar itu dipenuhi kegembiraan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka praktis telah menjungkir balikan tempat pengujian. Tidak ada satupun benda suci yang tersisa untuk para naga. Semuanya ada di saku Qin Fei Yang. Apa? Mereka benar-benar berhasil keluar hidup-hidup. Long Chang dan utusan lainnya membelalakan mata mereka karena tidak percaya. Orang lain di dataran itu juga terkagum. Orang-orang ini memang luar biasa. Tunggu. Tiba-tiba, Long Chang mengerutkan kening dan menatap ular piton salju yang melayang di udara. Ular piton salju memandang Long Chang dan utusan lainnya dengan sedikit kepanikan di matanya. Sepertinya ular piton salju yang menjaga tempat pengujian. Memang sedikit mirip. Utusan lainnya kembali sadar dan menatap ular piton salju dengan heran. Apa maksudmu dengan kelihatannya sedikit seperti itu? Itu memang benar. Long Chang berkata dengan muram. Apa? Apakah itu binatang yang menjaga tempat pengujian? Itu tidak benar. Karena dia menjaga tempat pengujian, mengapa dia bersama Libuer dan yang lainnya? Ketika semua orang mendengar kata-kata Long Chang dan utusan lainnya, mereka segera mulai berdiskusi. Makhluk jahat. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu memberontak? Long Chang berteriak dengan ekspresi tegas. Ular piton salju ketakutan. Meskipun lebih kuat dari Long Chang, Long Chang adalah seekor naga. Ini adalah ketakutan naluriah. Ini pula yang menjadi alasan mengapa ia tidak mau tunduk kepada pemuda itu. Karena jika ia tunduk kepada pemuda itu, itu sama saja dengan menyinggung para naga. Para naga tidak akan membiarkannya pergi. Aku memintamu untuk menjaga tempat pengujian, tetapi kau malah berkolusi dengan mereka. Kau benar-benar punya nyali. Tunggu saja hukuman untuk kami, para naga. Utusan lainnya juga marah. Jangan takut. Serigala hitam besar berlari ke arah ular piton salju dan menghiburnya. Ia lalu menatap Long Chang dan yang lainnya dan mencibir, kitalah yang mampu menaklukkan ular piton salju. Apa pedulimu? Lan Chang. Kamu curang. Apakah kamu mengerti? Long Chang berteriak. Ini curang. Jangan bilang kalau otakmu hilang setelah tubuhmu hilang. Jika kita dapat menaklukkannya, itu membuktikan bahwa kita mempunyai kemampuan. Tanyakan pada yang lain, siapa yang bisa melakukannya? Jangan bicara tentang mereka. Mari kita bicara tentang dirimu. Mengesampingkan identitasmu sebagai naga, bisakah kau menaklukkannya dengan kemampuanmu sendiri? Wajah Big Black Wolf penuh dengan penghinaan. Anda. Long Chang sangat marah. Dia tidak dapat melakukannya. Tetapi dengan mengatakannya di depan banyak orang, bukankah jelas bahwa dia ingin mempermalukannya? Bagaimana dengan saya? Jika kau tidak bisa melakukannya, tutup saja mulut anjingmu. Jika tidak, kau hanya akan ditertawakan. Curang, untuk berpikir bahwa Anda memiliki wajah untuk mengatakannya. Serigala hitam besar mencibir. Oke, kamu luar biasa. Aku ingin melihat seberapa lama kamu bisa bersikap sombong. Long Chang sangat marah hingga dia menggertakkan giginya dan tubuhnya gemetar. Kamu sedang apa sekarang? Saya hanya ingin tidur nyenyak. Apakah sesulit itu? Pemuda itu tiba-tiba berbicara. Nada suaranya lemah dan dia tidak membuka matanya. Namun, nada lembut dan tak berdaya itulah yang membuat ekspresi Long Chang berubah. Hatinya dipenuhi rasa takut. 2423 Para utusan itu juga memandang pemuda yang berbaring di kepala ular piton salju, mata mereka dipenuhi ketakutan. Pemuda itu berbicara lagi, bisakah kamu membiarkanku tidurnya? Ya ya ya. Silakan tidur. Long Chang mengangguk cepat, wajahnya penuh sanjungan. Itulah yang kamu katakan. Jika kau menggangguku lagi nanti, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Juga. Reptil kecil ini sekarang menjadi tungganganku. Siapapun yang berani menyentuhnya berarti menyentuhku. Pria muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Ya ya ya. Long Chang mengangguk berulang kali, menatap semua orang, dan berkata, semuanya, bersiap-siaplah. Saat pintu batu ditutup, kita akan menuju ke Ola Dewa Naga. Semua orang memandang Long Chang, lalu pemuda itu. Orang ini masih yang paling bermartabat. Saat dia membuka mulutnya, Long Chang patuh. Long Chang terbatuk kering, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, di mana yang lainnya. Mereka semua sudah mati. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Long Chang terkejut, dan bertanya dengan tenang, bagaimana mereka mati. Mereka terbunuh oleh badai. Kata Qin Fei Yang. Long Chang berkata, lalu sebelum mereka meninggal, apakah mereka mengatakan sesuatu? Lalu menurutmu apa yang akan mereka katakan? Qin Fei Yang tidak menjawab, tetapi bertanya dengan sedikit ejekan di matanya. Bagaimana saya tahu? Saya tidak masuk. Long Chang tersenyum malu. Qin Fei Yang tersenyum tipis, mereka memang banyak bicara, tapi pada dasarnya itu semua omong kosong. Aku tidak banyak mendengarkannya. Long Chang menganggup tanda mengerti. Ledakan. Saat ini, keempat pintu batu itu menutup satu demi satu, lalu perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Long Chang menatap pemuda itu, lalu keutusan itu, dan berkata, penilaian sudah selesai, kalian bisa kembali. Ya. Kelompok utusan itu menanggapi dengan hormat, dan satu demi satu, mereka mengaktifkan altar teleportasi. Qin Fei Yang menoledan dengan cepat menemukan wanita tua berjubah putih di tengah kerumunan, dan senyum yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya. Wanita tua berjubah putih itu juga melirik Qin Fei Yang. Dia mencibir dalam hati dan melangkah ke altar. Setelah utusan itu pergi, Long Chang memandang orang-orang di dataran dan berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Long Chang berbalik dan terbang menuju pegunungan Dewa Naga. Semua orang bergegas mengikutinya dari belakang dengan cara yang megah. Ular piton salju itu menatap pegunungan Dewa Naga dengan takut. Sambil menggendong pemuda itu, ia bersiap dan mengikuti mereka. Qin Fei Yang dan serigala hitam besar juga perlahan berjalan di samping ular piton salju. Serigala hitam besar itu mengamati kerumunan di depannya dan bergumam, aku tidak menyangka hanya sedikit orang yang lulus ujian. Awalnya terdapat 180 ribu hingga 190 ribu orang, namun kini hanya tersisa 4 ribu hingga 5 ribu orang saja. Adapun yang lainnya, tidak diragukan lagi bahwa mereka semua meninggal di tempat pengujian. Pengorbanan ini sungguh mengerikan. Tentu saja. Sama seperti tempat ujian di alam sembilan surga. Jika bukan karena pemuda ini, siapakah yang bisa menyelesaikan ujian itu? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Serigala hitam besar itu mengangguk. Memang, dengan kekuatan ular piton salju, itu sudah cukup untuk menyapu alam sembilan surga. Aula Dewa Naga, tempat macam apa ini? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya, tatapannya melintasi lautan manusia, menatap kekedalaman pegunungan Dewa Naga dengan jejak antisipasi di matanya. Tapi tiba-tiba, pandangannya beralih dan menyapu kerumunan di depannya. Mungkinkah Putri Naga berbaur dengan orang-orang ini? Tampaknya dia harus berhati-hati dalam hal ini. Jika tidak, jika suatu hari identitasnya terbongkar, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana identitasnya terbongkar. Titik. Sekitar satu jam kemudian. Di bawah pimpinan longcang, sekelompok orang memasuki pedalaman pegunungan Dewa Naga. Puncak-puncak raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki mengjulang ke angkasa. Pohon-pohon kuno yang tinggi tak tertandingi tingginya dan kokohnya. Di antara gunung-gunung, awan dan kabut menyelimuti, air terjun ada di mana-mana, dan bahkan tidak ada seekor binatang pun. Sejauh mata memandang, tempat itu bagaikan negeri dongeng. Suasananya sunyi dan damai tak tertandingi. Ki esensi yang memenuhi udara juga sepadat lautan. Berkultivasi di sini benar-benar memberi hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Titik. Di depan mereka, lebih dari sepuluh mil jauhnya, berdiri dua puncak raksasa. Baik bentuk maupun tinggi gunungnya, semuanya sama persis. Dari kejauhan, mereka tampak seperti dua pedang raksasa yang mengjulang tinggi ke awan. Di antara dua puncak raksasa itu, ada tangga batu lebar dan kuno yang mencapai awan. Di samping tangga batu, ada sebuah prasasti batu yang tinggi. Di atasnya, terukir tiga kata yang berani dan kuat, Aula Dewa Naga. Ini adalah pintu masuk ke Aula Dewa Naga. Dan tangga batu ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai Aula Dewa Naga. Long Chang memimpin sekelompok orang untuk mendarat di depan tangga batu dan berkata, Satu-satunya jalan. Qin Fei yang mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Tangga batu ini tidak mungkin sama dengan tangga langit di Istana Sembilan Surga dan mempunyai kemampuan membedakan mana yang asli dan yang palsu, bukan. Ayo pergi. Long Chang melambaikan tangannya dan memimpin, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke atas. Terbang tinggi. Qin Fei yang tertegun dan mengangkat kepalanya untuk melihat Long Chang. Sejak Long Chang terbang, tangga batu seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Yang lainnya juga menaiki tangga batu dan berlari dengan penuh harap. Namun, ular piton salju tidak berani naik. Apa yang salah? Qin Fei yang melihatnya dengan curiga. Saya agak takut. Kata ular piton salju dengan ragu-ragu. Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa dan menunjuk ke arah pemuda yang terbaring di tangga batu. Dia berkata sambil tersenyum, dengan dia melindungimu, apa yang kamu takutkan? Ayo pergi. Tetapi penguasa olah dewa naga sangat kuat. Dialah yang menekan saya dan mengirim saya ke tempat penilaian. Kata ular piton salju. Menekanmu. Qin Fei yang tertegun dan bertanya, jadi, kekuatannya telah melampaui alam sembilan surga. Ya. Ular piton salju menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, menurut spekulasiku, dia juga seharusnya berada di setengah langkah alam tak terkalahkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Qin Fei yang tersenyum. Mendesah. Ular piton salju mendesah tak berdaya lalu terbang membawa pemuda itu di punggungnya. Qin Fei yang juga mengambil langkah ragu maju dan menaiki anak tangga pertama. Tangga batu itu tidak merespon. Kali ini, dia akhirnya benar-benar lega dan segera menyusul serigala hitam besar. Namun, pertahanan olah dewa naga terlalu lemah. Bahkan tidak sebaik istana sembilan surga. Setelah melewati lapisan awan, puncak tangga batu dengan cepat muncul di hadapan semua orang. Namun, tepat pada saat itu, semua orang berhenti. Di anak tangga teratas tangga batu, ada pintu batu yang tingginya puluhan kaki. Pintu batu itu berwarna emas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ketika longcang melewati pintu batu, pintu batu itu tidak bereaksi apapun. Namun ketika orang di belakangnya melewati pintu batu itu, sebuah tirai cahaya kemasan muncul di pintu batu itu dan memantulkan mereka kembali. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menatap tirai cahaya kemasan itu dengan wajah tercengang. Jangan khawatir. Anda tidak bisa masuk sekarang karena Anda belum menandatangani kontrak. Longcang berbalik dan melihat orang-orang di luar pintu dan berkata. Kontrak. Semua orang tercengang. Kinfei yang dan serigala hitam besar saling berpandangan, mata mereka penuh kecurigaan. Tunggu. Tiba-tiba, Kinfei yang mengerutkan kening. Mungkinkah itu kontrak takdir para naga? Longcang menatap pemuda di atas kepala ular piton salju dan berkata kepada semua orang, tunggu di sini, aku akan pergi dan melapor kepada kepala balai. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan terbang menjauh. Mengapa kita harus menandatangani kontrak? Apakah kamu tahu kontrak macam apa itu? Kontrak. Petik dua. Mungkinkah itu semacam teknik ilahi tipe kontrol? Ini tidak dikatakan sebelumnya. Semua orang berdiskusi. Beberapa orang tidak senang. Sedang dikendalikan. Bukankah ini sama saja dengan menyerahkan hidup mereka kepada naga? Beberapa orang menyatakan pemahamannya. Kalau tidak, mengapa naga melatihmu? Memberi anda sumber daya. Bagaimana jika ada mata-mata atau pengkhianatan? Lalu, bukankah para naga akan melatih musuh-musuh mereka? Siapakah yang mau melakukan kesepakatan yang merugi seperti itu? Mendengar diskusi semua orang, serigala hitam besar menelan ludahnya dan berkata, kakak, mengapa kita tidak mundur? Mundur. Mengapa? Kinfei yang menatapnya dengan curiga. Saya bersedia dikendalikan oleh anda. Karena jika aku tidak melakukan kesalahan, kamu tidak akan membunuhku. Tapi jujur saja, karena dikendalikan oleh naga, aku jadi sedikit takut. Serigala hitam besar berkata dalam hati. Kamu sangat pemalu. Kinfei yang membencinya. Ini bukan masalah takut-takut. Kau lebih tahu metode para naga daripada aku. Jika kau dikendalikan oleh mereka, cepat atau lambat kau akan menjadi umpan meriam. Kata serigala hitam besar. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat. Anda tidak akan menyerah sampai anda menabrak tembok. Serigala hitam besar tidak dapat menahan perasaan lemah dan menyesal. Ali-ali tinggal di alam kura-kura hitam, ia malah datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Sekarang, ia harus membayarnya dengan nyawanya. Desir. Tidak lama setelah itu, dua sosok turun di depan pintu batu. Salah satunya adalah Long Chang. Yang satunya lagi juga seorang pria setengah baya. Tingginya sekitar 1,8 meter, tidak gemuk maupun kurus. Ia mengenakan jubah emas keungguan dan mahkota emas keungguan di kepalanya. Tangannya berada di belakang punggungnya, tatapannya setajam anak panah, dan auranya menggetarkan bumi. Mereka yang kultifasinya lemah hampir merasa tercekik. Long Chang berteriak, cepatlah dan beri penghormatan pada kepala istana. Dia adalah kepala istana dari Istana Dewa Naga. Salam, kepala istana. Semua orang terkejut dan buru-buru berlutut di tangga batu secara serempak. Tanpa keraguan. Qin Fei Yang, serigala hitam besar, dan pemuda itu sekali lagi menjadi pusat perhatian. Karena mereka satu-satunya yang tidak berlutut. Dan ular piton salju sudah panik luar biasa. Kamu masih berani bersikap sombong di depan kepala istana. Long Chang melirik kelompok Qin Fei Yang dan serigala hitam besar itu, dan secercah niat membunuh langsung terpancar di matanya. Dia menunjuk pemuda yang berbaring di kepala ular piton salju dan berkata, Tuanku, dialah yang menghancurkan tubuhku. Selesai. Long Chang kemudian menunjuk ke arah Qin Fei Yang dan serigala hitam besar, dan berkata dengan nada sinis, dan mereka, mereka juga berulang kali meremehkan kita para naga. Jika kamu tidak berguna, kamu akan menemukan seseorang untuk membantumu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Serigala hitam besar mendengus diam-diam. Kepala istana dewa naga memandang pemuda itu, lalu memandang Qin Fei Yang dan serigala hitam besar, dan terakhir memandang ular piton salju. Tuanku, saya. Ular piton salju itu seperti kelinci yang ketakutan, dan hampir melompat. Namun, kepala istana dewa naga tidak bergerak, juga tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengeluarkan kristal berbentuk berlian dari dadanya dan menyerahkannya kepada Long Chang. Kristal ini seukuran telapak tangan orang dewasa. Warnanya merah darah, seolah-olah telah dibasahi darah. Kristal ini memancarkan aura yang samar. Long Chang mengambil kristal itu dan menatap kepala istana dewa naga dengan bingung. Dia awalnya mengira bahwa kepala istana dewa naga akan membunuh Qin Fei Yang dan serigala hitam besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan melakukan apapun. Kecepatan. Kepala istana dari istana dewa naga mengangkat alisnya. Ya. Long Chang gemetar dan buru-buru membungkuh sebagai tanggapan. Dia berjalan keluar dari pintu batu dan berdiri di anak tangga teratas. Dia berteriak, ini adalah batu takdir ilahi. Selama kamu meneteskan setetes darah di atasnya, itu akan dianggap sebagai kontrak. Di masa depan, kamu akan dapat dengan bebas melewati pintu ini. Sekarang, berbaris dan datanglah satu per satu. Saat suara Long Chang jatuh, orang-orang yang berdiri di depan melangkah maju satu per satu dan memotong ujung jari mereka. Tetesan darah terus menetes ke batu takdir ilahi. Dan darah yang menetes di atasnya juga diserap oleh batu takdir ilahi. 2.424 Butuh waktu untuk mengumpulkan 4 hingga 5 ribu orang. Qin Fei Yang tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia melihat ekspresi mereka berubah. Semua orang tampaknya menunjukkan sedikit kepanikan setelah meneteskan darah di tubuh mereka. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia mengirimkan suaranya, Anjing Serigala Besar, aku akan melepaskan kendaliku atas dirimu sekarang juga. Dengan berkata demikian, dia secara diam-diam melepaskan kendalinya atas Serigala Hitam Besar itu. Ini. Serigala Hitam Besar itu menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Kejutan ini datang terlalu tiba-tiba, dia terkejut. Qin Fei Yang tersenyum, kamu bebas sekarang, kamu bisa pergi jika kamu mau. Kau meninggalkanku. Serigala Hitam Besar itu tertegun dan bertanya dalam hati. Qin Fei Yang terdiam, saya telah membuka pintu potensi untuk Anda, dan membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda, apalagi yang Anda inginkan. Jangan bilang kau benar-benar akan mengandalkanku. Tentu saja. Kecuali kau memberiku kapak kakak perempuanku. Kalau tidak, meskipun kau punya tongkat naga melingkar, jangan harap kau bisa mengusirku. Serigala Hitam Besar itu mendengus. Bajingan. Qin Fei Yang memutar matanya. Serigala Hitam Besar itu tertawa, aku bajingan, apa yang bisa kau lakukan? Terserah kamu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sekitar satu jam kemudian, akhirnya tibalah giliran Qin Fei Yang, sang pemuda, dan Serigala Hitam Besar. Serigala Hitam Besar itu menyampaikan suaranya, kakak, belum terlambat untuk lari sekarang. Mata Qin Fei Yang berbinar saat dia menatap pemuda itu dan tersenyum, Saudaraku, jangan tidur lagi. Pemuda itu perlahan membuka matanya dan bertanya dengan bingung, apakah kita sudah sampai? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Dia ingin membiarkan pemuda itu pergi terlebih dahulu dan melihat reaksinya. Pemuda itu mengusap matanya dan menguap seolah-olah dia tidak akan pernah bangun. Kemudian, dia melompat turun dari kepala ular piton salju dan mendarat di samping longcang. Itu. Silakan teteskan setetes darah di atasnya. Longcang memegang batu takdir ilahi dengan kedua tangan dan dengan hormat menyerahkannya kepada pemuda itu. Darah menetes. Pemuda itu menatap batu takdir dengan heran. Tanpa berkata apa-apa, dia memotong jarinya dan meneteskan setetes darah ke batu itu, yang dengan cepat diserap. Setelah batu takdir ilahi menyerap darah, pemuda itu menatap batu takdir ilahi dengan heran. Aneh sekali. Qin Fei Yang merasakan hawa dingin di hatinya. Namun, pemuda itu masih tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, Sekarang giliranmu. Qin Fei Yang melihat jejak penghinaan di mata pemuda itu. Ini bukan penghinaan terhadapnya, tetapi penghinaan terhadap batu takdir. Karena pemuda itu begitu meremehkan, dia tidak perlu khawatir. Qin Fei Yang berjalan mendekat, memotong jarinya dan meneteskan setetes darah di jarinya. Melihat hal itu, serigala hitam besar itu hanya bisa mengikuti tanpa daya. Hmm. Setelah batu takdir menyerap darah, ekspresi Qin Fei Yang membeku. Dia dapat merasakan jiwanya seolah-olah terbelenggu entah dari mana. Dan belenggu ini cukup untuk menghancurkan jiwanya. Sepertinya ini adalah kontrak takdir para naga. Karena perasaan ini sama persis dengan saat terakhir kali dia memasuki tanah suci dan dikendalikan oleh putri naga. Hanya saja dengan cara yang berbeda. Saat putri naga mengendalikannya, tandanya adalah tanda putih susu. Namun kali ini, darah langsung menetes ke batu takdir. Namun efeknya seharusnya sama saja. Bisa saja jiwa pihak lain terhapus. Kakak, kamu dalam masalah besar. Setelah serigala hitam besar meneteskan darah, dia menatap Qin Fei Yang dengan marah. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jika itu benar-benar kontrak takdir, dia tidak takut sama sekali. Karena segel budaknya bisa dilepas. Dan kamu. Long Chang menatap ular piton salju itu lagi. Ular piton salju memandang pemuda itu. Pria muda itu mengangguk. Ular piton salju mendesah. Seperti serigala hitam besar, ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Akhirnya, semua orang meneteskan darah. Di balik pintu batu itu terdapat lapangan luas yang dapat menampung puluhan ribu orang. Semua orang saat ini berkumpul di alun-alun, menatap ke depan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Dan pemuda itu melompat ke kepala ular piton salju lagi dan menutup matanya untuk tidur siang. Ular piton salju menggendong pemuda itu dan mengikuti Qin Fei Yang dan serigala hitam besar itu. Mereka menyeberangi pintu batu dan berdiri di belakang kerumunan, melihat ke arah istana Dewa Naga. Seluruh istana Dewa Naga terdiri dari pulau-pulau terapung. Ukurannya berbeda-beda. Tetapi bahkan pulau terkecil pun beberapa kali lebih besar dari istana surga ke-9. Qin Fei Yang membuat perhitungan awal. Dengan kecepatannya saat ini, dibutuhkan waktu setengah hari untuk menyeberangi pulau terkecil. Belum lagi pulau yang terbesar, mungkin butuh waktu beberapa hari. Dan di bawah pulau itu, ada lautan awan yang tak berujung. Ini sungguh spektakuler. Meskipun aku pernah mendengar bahwa istana Dewa Naga melayang di atas lautan awan, aku tidak tahu seberapa mengejutkannya hal itu sampai aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dan apakah Anda menyadarinya? Intinya di sini sangat kaya. Tidak hanya itu saja, tetapi juga energi urat roh dan urat kristal. Orang-orang bergumam. Long Chang tersenyum bangga dan berkata, lautan awan yang kamu lihat adalah energi urat spiritual dan urat kristal. Apa? Semua orang tercengang. Kali ini, bahkan Qin Fei Yang tidak bisa tetap tenang. Energi urat roh dan urat kristal benar-benar dapat berubah menjadi lautan awan yang tak berujung. Berapa banyak urat roh dan urat kristal yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat ini? Serigala hitam besar itu memutar matanya dan tertawa diam-diam, kakak, aku mulai menantikannya. Saya juga. Qin Fei Yang mentransmisikan. Kalau saja mereka bisa menjarah seluruh urat roh dan urat kristal di Istana Dewa Naga, maka dunia kura-kura hitam pasti akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Sebab hingga kini, selain di negeri iblis, dunia penyu hitam tak memiliki satupun urat roh maupun urat kristal. Dengan kata lain, saat ini, makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam masih menyerap saripati untuk berkultivasi. Bagaimana kecepatan menyerapki esensi dan kultivasi dibandingkan dengan memurnikan batu jiwa? Sekelompok orang desa. Long Chang menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan jijik, lalu terbang ke depan Master Istana Dewa Naga dan menyerahkan batu takdir ilahi dengan hormat. Master Istana Dewa Naga mengambil batu takdir ilahi, sudut mulutnya langsung mengerut membentuk seringai, menundukkan kepalanya menatap pemuda yang berbaring di kepala ular piton salju. Pria muda itu memejamkan matanya, sama sekali tidak menyadari. Sekilas tatapan ganas terpancar di mata kepala Istana Dewa Naga. Selama bertahun-tahun ia memimpin Istana Dewa Naga, tak pernah ada seorangpun yang berani bersikap begitu sombong di hadapannya. Berlutut. Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan bagaikan lonceng, suaranya menggetarkan darah setiap orang yang hadir. Berlutut. Siapa yang kau suruh berlutut? Semua orang langsung mengangkat kepala dan menatap ke arah Kepala Istana Dewa Naga dengan heran. Namun, saat mereka melihat Kepala Istana Dewa Naga menatap pemuda itu, mereka pun mengerti dalam hati mereka. Ternyata dia menyuruh pemuda itu berlutut. Kinfei yang menatap ke arah Master Istana Dewa Naga yang tiba-tiba marah, lalu menatap ke arah pemuda yang masih tertidur lelap, dan sedikit mengernyit. Kakak laki-laki. Apa yang sedang terjadi? Orang ini tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, mengapa dia tiba-tiba marah sekarang? Serigala hitam besar terkejut. Kinfei yang tidak menjawab, tatapannya berpindah-pindah antara Master Istana Dewa Naga dan pemuda itu. Tiba-tiba, dia menatap Batu Takdir Ilahi di tangan Kepala Istana Dewa Naga dan menampakkan ekspresi pengertian. Karena Batu Takdir Ilahi. Kinfei yang melirik Serigala Hitam Besar dan berpikir dalam hati. Batu Takdir Ilahi. Serigala Hitam Besar tercengang. Ya, Long Chang pasti sudah memberitahu orang ini tentang kekuatan pemuda itu. Menghadapi pemuda yang sulit dimengerti seperti itu, orang ini tidak percaya diri, jadi dia bertahan dan tidak mengatakan apapun sebelumnya. Kinfei yang mentransmisikan suaranya. Jadi begitu. Dia menunggu pemuda itu meneteskan darah. Setelah pemuda itu dikendalikan oleh Batu Takdir Ilahi, nyawa pemuda itu akan berada di tangannya, jadi dia tidak ragu untuk bergerak sekarang. Serigala Hitam Besar berpikir dalam hati. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Orang ini sangat cerdik. Serigala Hitam Besar menatap kepala Istana Dewa Naga dengan ketakutan. Tanpa kelicikan, bagaimana dia bisa mengendalikan Istana Dewa Naga sebesar itu. Namun, momong-momong soal. Ekspresi Kinfei yang menjadi main-main. Namun apa? Serigala Hitam Besar merasa curiga. Tunggu pertunjukan yang bagus. Kinfei yang berpikir dalam hati. Sikap meremehkan yang ditunjukkan pemuda itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan batu takdir ilahi. Serigala Hitam Besar tertegun, menatap pemuda itu, dan sudut mulutnya berkedut. Pemuda itu masih berbaring di kepala ular piton salju sambil mendengkur. Dia benar-benar tertidur begitu cepat. Orang yang kuat sekali, tapi masih saja mengantuk. Dia pasti terjangkit penyakit aneh, kan? Orang-orang juga sangat terdiam. Dan ketika kepala Istana Dewa Naga melihat ini, raut wajahnya menjadi semakin muram. Longcang di samping juga tampak heran. Jelas, dia juga tidak menyangka bahwa kepala Istana Dewa Naga akan tiba-tiba menyerang. Namun seperti Qin Fei Yang, saat dia melihat batu takdir ilahi di tangan kepala Istana Dewa Naga, dia langsung mengerti. Bukannya kepala Istana tidak menyerang sebelumnya, tetapi dia menunggu saat yang tepat. Dan sekarang, waktunya telah tiba. Kepala Istana menyuruhmu berlutut, apakah kau tidak mendengarnya? Memikirkan hal ini. Wajah Longcang penuh dengan seringai, dan dia tidak lagi takut. Dia mendarat di kepala ular piton salju dan langsung menendang pemuda itu. Pemuda itu langsung berguling seperti bola karet dan menghantam tanah. Dan ular piton salju pun ketakutan hingga akhirnya ambruk di tempat. Orang-orang yang berkerumun di alun-alun langsung mundur satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Pemuda itu bangkit, menggaruk kepalanya, dan menatap semua orang dengan mata mengantuk. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam Besar saling berpandangan, keduanya tak bisa berkata apa-apa. Dia ditendang, dan dia bahkan tidak tahu. Saya yakin. Saya benar-benar yakin. Sungguh suatu keajaiban orang ini bisa hidup sampai sekarang. Bagaimana tuan muda ini bisa jatuh? Pemuda itu tampak bingung, menatap ular piton salju, dan berkata, reptil kecil, apakah kau yang menjatuhkan tuan muda ini? Ular piton salju menggelengkan kepalanya berulang kali seperti genderang kerincingan. Pemuda itu memperhatikan longcang lagi dan mengerutkan kening, mengapa kamu berdiri di atas kepala tunggangan tuan muda ini? Longcang juga sangat terdiam. Orang aneh macam apa ini? Uhuk-uhuk. Saudaraku, izinkan aku mengingatkanmu dengan ramah, dialah yang menendangmu hingga terjatuh. Dan kepala istana kami memintamu untuk berlutut. Serigala Hitam Besar benar-benar tidak tahan lagi, lalu menatap pemuda itu dan berkata, ditendang. Berlutut. Pemuda itu tertegun. Longcang berdiri di atas kepala ular piton salju, menatap ke arah Kinfei Yang dan Serigala Hitam Besar, dan berkata, bukan hanya dia, tetapi juga kalian, segera berlutut di kursi ini. Apakah Anda melihat burung kaisar ini? Serigala Hitam Besar memutar matanya. Kinfei Yang juga langsung mengabaikannya. Longcang begitu marah hingga tubuhnya gemetar, mendongak ke arah Master Istana Dewa Naga, dan berkata dengan marah, Tuan, apakah Anda melihat itu? Setelah memasuki Istana Dewa Naga, mereka masih begitu sombong, mereka sama sekali tidak menganggap kami para naga di mata mereka. Wajah Kepala Istana Dewa Naga tampak muram. Pada saat ini, hanya ekspresi muram di wajahnya sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir merasa takut. 2425. Libuer, cepat berlutut dan minta maaf. Bertahanlah untuk sementara waktu. Bagaimana kalian bisa mendapatkan akhir yang baik setelah menantang penguasa kuil? Jangan libatkan kami. Orang-orang di sekitar semuanya menyampaikan suara mereka. Mereka takut terlibat. Jika kamu takut terlibat, pergilah. Serigala hitam besar itu berteriak dengan dingin. Itu demi kebaikanmu sendiri, dan kamu tidak menghargainya. Bagus. Kamu mau mati. Terserah kamu. Semua orang menatap tajam ke arah serigala hitam besar itu dan meninggalkan alun-alun. Mereka berdiri di atas lautan awan dengan seringai di mata mereka. Long Chang menatap kedua orang dan serigala itu lagi dan berkata dengan suara yang dalam, saya menyarankan kamu untuk tidak menantang kesabaran Tuan Kuil. Apakah kamu sudah cukup bicara? Suara pemuda itu terdengar. Wuih. Sambil berbicara, pemuda itu melangkah maju dan langsung muncul di kepala ular piton salju. Dia mengulurkan lengannya dan meraih Long Chang. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Long Chang panik dan buru-buru berteriak. Apa yang saya lakukan? Dalam hidup ini, selain kedua orang tuaku, tidak ada seorang pun yang berani menunjukku, apalagi menendangku. Kamu yang pertama. Katakan padaku, bagaimana aku harus membalas budimu. Pemuda itu terkekeh, masih malas seperti biasanya. Long Chang berteriak ngeri, Tuan Kuil, selamatkan aku. Sekarang, yang tersisa padanya hanyalah jiwa naga. Jika dia terbunuh lagi, bahkan jika Raja Surgawi turun, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Penguasa Kuil Dewa Naga menatap pemuda itu dengan muram dan berkata, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kemudian, pemuda itu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah penguasa Kuil Dewa Naga dengan sedikit ekspresi main-main di wajahnya yang lesu. Darahmu telah diserap oleh batu takdir. Kontrak takdir telah terbentuk. Sekarang, aku hanya perlu menghapus darah yang kau tinggalkan di batu takdir, dan jiwamu akan lenyap. Tahukah kamu apa artinya ketika jiwamu menghilang? Itu berarti kematian. Penguasa Kuil Dewa Naga tertawa sinis. Jadi ini kontrak takdir. Saya sudah lama mendengar kontrak semacam ini. Saya tidak menyangka itu akan digunakan pada kita hari ini. Sepertinya kita tidak akan bisa lepas dari naga mulai sekarang. Mendengar perkataan penguasa Kuil Dewa Naga, semua orang tidak dapat menahan rasa takut. Kakak, apakah kamu mendengarnya? Sudah ku bilang jangan masuk ke istana Dewa Naga, tapi kau tidak mau mendengarkan. Sekarang lihat dirimu, hidupmu ada di tangan mereka. Ketika serigala hitam besar mendengar ini, ia pun merasa sangat menyesal. Jangan khawatir. Sekadar kontrak takdir tidak ada artinya bagiku. Qin Fei Yang tersenyum. Selama itu memang kontrak takdir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apa maksudmu? Ketika serigala hitam besar mendengar ini, ia menatap Qin Fei Yang dengan terkejut. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dulu aku pernah dikendalikan oleh kontrak takdir, tapi bukankah aku masih hidup dan sehat? Apakah kamu pernah dikendalikan sebelumnya? Serigala hitam besar itu tercengang. Tiba-tiba, jejak pemahaman muncul di matanya. Ia berkata dengan heran, kau bisa melakukan kontak dengan kontrak takdir. Qin Fei Yang berkata, jika kau mau, aku bisa melepasnya sekarang. Haha. Serigala hitam besar itu langsung tertawa dalam hatinya. Ternyata Qin Fei Yang percaya diri, tidak heran dia tidak khawatir sama sekali. Sekarang, sudah lega. Menghancurkan jiwa ilahi. Pemuda itu bergumam pada dirinya sendiri. Kamu memang sangat kuat, tetapi selama kamu dikendalikan oleh batu dewa takdir, sekuat apapun kamu, itu tidak ada gunanya. Jika kursi ini ingin membunuhmu sekarang, maka akan semudah menghancurkan semut. Jadi aku menasihatimu, lebih baik kau patuh. Dan istana dewa nagaku hanya membutuhkan anjing yang patuh. Kata master istana dewa naga dengan dingin. Apa? Hanya anjing yang penurut. Dia benar-benar memperlakukan kita semua seperti anjing. Terlalu banyak, terlalu banyak. Sebelum mengendalikan kita, ini bukan sikapnya. Mereka yang berdiri di atas lautan awan tiba-tiba memasang ekspresi marah di wajah mereka. Meskipun kata-kata kepala istana dewa naga ditujukan kepada pemuda itu, selama seseorang tidak bodoh, orang akan tahu bahwa itu termasuk mereka. Tetapi, mereka hanya berani marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Belum lagi nyawa mereka yang sedang dikendalikan, kalaupun tidak menghadapi para naga, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Belum lagi, pihak lainnya adalah kepala istana dewa naga. Pemuda itu tertegun. Ia menatap kepala istana dewa naga dan berkata, dengan kata lain, Tuhan muda ini hanya bisa memilih untuk patuh. Itu benar. Kepala istana dewa naga mengangguk. Patuh. Pemuda itu bergumam. Tiba-tiba, sudut mulutnya terangkat, dan dia tersenyum pada kepala istana dewa naga. Kelima jarinya sedikit mengerahkan tenaga. Disertai teriakan melengking, jiwa longcang hancur di tempat. Apa? Dia benar-benar berani menyerang. Melihat pemandangan ini, mereka yang berdiri di atas lautan awan semuanya membelalakkan mata karena marah. Hidupnya dikendalikan oleh batu takdir ilahi, dan dia masih berani membunuh. Apakah dia tidak takut sama sekali? Kepala istana dewa naga juga terkejut melihat pemandangan ini. Awalnya ia mengira pemuda itu tidak akan berani bersikap lancang lagi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membunuh longcang dalam sekejap mata. Meskipun longcang lemah, dia adalah seekor naga, dan dia juga adalah kepala istana penegakan hukum dari istana dewa naga. Bukankah perilaku ini memprovokasi mereka para naga? Ledakan. Ketika master istana dewa naga memikirkan hal ini, niat membunuhnya melonjak. Aura dewa yang mengerikan mengalir ke arah pemuda itu seperti aliran air yang deras. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah aura keilahian kepala istana. Siapa yang membuat kepala istana marah? Di kejauhan. Di pulau-pulau itu, satu demi satu sosok terbang keluar, berdiri di udara di atas pulau-pulau, dan melihat ke arah pintu masuk. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jangan bertengkar lagi dengan tuan muda ini. Kamu pantas mati sepuluh ribu kali. Master istana dewa naga meraung, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Indra ilahinya mengalir ke batu takdir ilahi, jelas ingin menghapus darah yang ditinggalkan oleh pemuda di dalamnya. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan? Pemuda itu merentangkan tangannya, tampak sangat tidak berdaya. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, pemuda itu muncul di hadapan kepala istana dewa naga dan menunjuk ke arah dahi kepala istana dewa naga. Apa? Sangat cepat. Ekspresi kepala istana dewa naga berubah, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Ah! Tetapi pada saat yang sama, aura penghancur tiba-tiba meletus dari ujung jari pemuda itu. Dahi kepala istana dewa naga langsung terbelah, dan darah mengalir keluar. Segera setelah. Dengan bunyi, ledakan, kepala-kepala istana dewa naga meledak seperti semangka, dan daging serta darah beterbangan di langit. Tubuhnya juga terkoyak. Akhirnya, dengan suara keras, tubuhnya pun hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Seekor naga hitam suci keluar dari daging dan darah. Itu adalah jiwa naga dari kepala istana dewa naga. Saat ini, matanya penuh kengerian. Dengan kekuatan jarinya, kepalanya hancur. Apakah orang ini benar-benar hanya setengah langkah dari alam abadi? Pemuda itu tidak lagi memperhatikan jiwa naga dari kepala istana dewa naga. Dia meraih batu takdir ilahi dan menggelengkan kepalanya. Tempat ini semakin membosankan. Mengapa kita tidak langsung menemui naga leluhur dan penguasa naga? Hah! Kinfei yang dan serigala hitam besar tercengang. Orang ini terlalu sombong. Tetapi mereka harus mengakui bahwa orang ini sebenarnya kuat. Jangan bicara tentang tingkat kultifasinya, karena tidak ada yang bisa melihatnya. Baru saja, kekuatannya sudah cukup untuk membunuh master istana dewa naga. Mungkin hanya naga leluhur dan penguasa naga yang bisa menaklukkannya. Dan yang lainnya di lautan awan, termasuk master istana dewa naga, bahkan lebih terkejut lagi saat mendengar perkataan pemuda itu. Dia benar-benar ingin lari ke naga leluhur dan penguasa naga. Siapakah orang ini? Lupakan. Pemuda itu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, pokoknya, cepat atau lambat mereka akan berinisiatif mendatangiku. Aku akan menunggu mereka di sini saja. Kepala istana dewa naga benar-benar terdiam. Dia benar-benar harus bersiap untuk melawan naga leluhur dan penguasa naga. Sebaiknya kau pergi mencari mereka sekarang. Istana dewa naga milikku terlalu kecil untuk menampung dewa agung sepertimu. Itu berasal dari lubuk hatinya. Kepala istana dewa naga benar-benar ketakutan. Kalau orang mengerikan seperti itu tetap tinggal di istana dewa naga, siapa tahu masalah macam apa yang bakal ditimbulkannya. Dia benar-benar takut. Ini benar-benar cerita yang aneh. Tubuhnya hancur hanya dengan lambayan tangannya, bagaimana mungkin dia tidak takut. Jika saya jadi dia, saya pun akan seperti dia, berdoa kepada para dewa dan Buddha agar orang ini segera pergi. Qin Fei Yang dan Serigala Hitam besar berdiskusi dengan suara rendah. Pemuda itu melirik istana dewa naga, lalu kembali ke kepala ular piton salju dan terus berbaring, bermain-main dengan batu takdir ilahi, dan berkata, agak kecil, tapi tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Kepala istana dewa naga ingin menangis namun tidak ada air mata. Tampaknya orang ini tidak dapat diusir bahkan jika dia menginginkannya. Bukankah ini terlalu sial untuk menarik iblis seperti itu? Kepala istana dewa naga berkata, kalau begitu, bisakah kau mengembalikan batu takdir ilahi kepadaku? Tuhan muda ini akan membantumu menyimpannya terlebih dahulu. Kata pemuda itu. Mustahil. Ini secara pribadi disempurnakan oleh penguasa naga. Jika aku kehilangannya, aku tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Anggap saja aku memohon padamu, oke. Seru kepala istana dewa naga. Jika kau tidak memprovokasi tuan muda ini, apakah batu takdir ilahi ini akan jatuh ke tangan tuan muda ini sekarang? Cukup. Jangan berdebat lagi, tuan muda ini ingin istirahat. Itu benar. Longcang sudah meninggal, maka posisi kepala istana penegakan hukum adalah milik tuan muda ini untuk dimainkan. Dengan itu, pemuda itu memasukkan batu takdir ilahi ke dalam tubuhnya, tidak lagi memperhatikan master istana dewa naga, dan menutup matanya untuk tidur siang. Kepala istana dewa naga hendak menangis. Tubuh fisiknya telah hilang, dan batu takdir ilahi telah hilang. Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini kepada sang penguasa naga? He he. Sekarang kamu tahu cara menangis. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Serigala hitam besar itu menertawakan kemalangannya. Diam. Kepala istana dewa naga melotot ke arah serigala hitam besar itu. Serigala hitam besar itu berlari langsung ke samping pemuda itu dan berteriak, coba bersikap ganas lagi. Mentalitas master istana dewa naga langsung meledak. Diganggu manusia adalah hal biasa, tapi sekarang bahkan seekor anjing pun menunggangi kepalanya dan berperilaku kejam. Tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar harganya. Kepala istana dewa naga mendengus diam-diam, lalu berbalik dan pergi dengan putus asa. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hanya kepala istana yang tersisa dengan jiwa keilahiannya? Di mana tubuh fisiknya? Ketika kepala istana dewa naga melintasi udara di atas pulau-pulau besar, orang-orang di pulau itu sangat terkejut dan bingung. Di alun-alun. Pada saat ini, terjadi keheningan total. Semua orang memandang pemuda itu, ekspresi mereka sangat menarik. Terjadilah keterkejutan. Ada keraguan. Dan ada pula rasa takut yang tidak bisa dihilangkan. Apakah kau melihat apa yang terjadi pada longcang dan kepala istana dewa naga? Inilah hasil melawan kita. Di masa depan, berperilakulah baik di hadapan kaisar ini. Serigala hitam besar berdiri di atas kepala ular piton salju dengan bangga, menatap orang-orang itu dan berteriak. Ya ya ya. Semua orang mengangguk dan membungkuh, wajah mereka penuh sanjungan. Meskipun itu seekor anjing, tidak ada cara lain. Siapa yang memintanya untuk memiliki hubungan yang baik dengan pemuda itu? 2426. Qin Fei yang melirik serigala hitam besar itu. Meskipun orang ini suka pamer, kesetiaannya tetap baik. Biarlah. Bagaimanapun, orang-orang ini perlu diberi pelajaran. Qin Fei yang menatap pemuda itu lagi. Batu takdir ilahi. Hal ini tidak biasa. Mengendalikan batu takdir ilahi sama halnya dengan mengendalikan seluruh istana dewa naga. Sekarang, dia tidak dapat menahan diri untuk mulai meragukan motif pemuda itu. Apakah pemuda itu memasuki istana dewa naga untuk mendapatkan batu takdir ilahi? Tapi itu tidak benar. Jika itu benar-benar demi batu takdir ilahi, mengapa dia tidak pergi sekarang setelah mendapatkannya? Siapa sebenarnya orang ini? Juga, orang ini menyebutkan orang tuanya sebelumnya. Jika dirinya sendiri begitu kuat, maka seberapa kuatkah orang tuanya? Misteri. Saya tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Qin Fei yang menarik nafas dalam-dalam. Jangan kita hiraukan hal ini dulu, kita singkirkan dulu batu takdir ilahi. Sebab tidak seorang pun tahu apakah pemuda itu akan mengembalikan batu takdir ilahi kepada kepala istana dewa naga. Jika dikembalikan kepada kepala istana dewa naga, maka dia dan serigala hitam besar itu pasti akan diancam oleh kepala istana dewa naga. Atau bahkan langsung menghapus jiwa ilahi mereka. Dan mustahil baginya untuk tinggal bersama pemuda itu setiap hari. Tidak ada cara untuk mencegahnya. Jadi, kalau menyangkut hidup dan mati, dia tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Pada saat ini, pikiran Qin Fei yang bergerak dan diam-diam mengoperasikan segel budak. Retakan. Belenggu yang membelenggu jiwa ilahi hancur seketika. Pada saat yang sama. Pemuda itu membuka matanya dengan sedikit kecurigaan dan mengeluarkan batu takdir ilahi. Dia benar-benar bisa merasakannya. Hati Qin Fei yang bergetar. Untungnya, orang yang mengendalikan batu takdir ilahi adalah pemuda itu. Jika itu adalah penguasa istana dewa naga, pasti akan ada masalah besar. Pemuda itu menatap batu takdir ilahi sejenak, lalu tiba-tiba menoleh untuk melirik Qin Fei yang. Ada sedikit makna di matanya yang malas. Namun dia tidak berkata apa-apa, menyingkirkan batu takdir ilahi, memejamkan mata dan tertidur. Qin Fei yang menghela nafas lega. Meskipun dia tidak mengetahui identitas pemuda itu, setidaknya untuk saat ini, orang tersebut tidak mempunyai niat buruk terhadapnya. Jika kau mengikuti kami di masa depan, kau mungkin punya jalan keluar. Namun jika kau berani melawan kami, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Kau mengerti. Serigala hitam besar itu masih bertingkah tenang. Berani, bersemangat tinggi, dan mengagumkan. Dipahami. Sekelompok orang itu menganggup berulang kali. Serigala hitam besar itu tersenyum bangga, melompat turun dari kepala ular piton salju, berlari ke sisi Qin Fei yang, dan tertawa, aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku bisa bersikap sombong di istana Dewanaga. Kali ini, aku benar-benar bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi. Qin Fei yang memutar matanya dan berkata, hati-hati. Semakin tinggi kamu melompat, semakin sakit rasanya saat kamu jatuh. Tentu saja tidak. Serigala hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Dengan dukungan pemuda itu, siapa yang berani menentangnya? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Anjing terkutuk ini merupakan contoh klasik dari anjing yang tidak meneteskan air mata sampai memasuki peti mati. Memang benar dia mendapat dukungan dari pemuda itu sekarang, tetapi bagaimana di masa mendatang? Siapa yang bisa menjamin bahwa pemuda itu akan selalu melindungi mereka? Pada akhirnya, dia bahkan mungkin menjadi musuh pemuda itu. Hidup tidak dapat diprediksi. Li Bu, Er, Tuan Serigala, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita tidak bisa berdiri di sini selamanya. Semua orang memandang Qin Fei yang dan Serigala hitam besar. Awalnya mereka ingin bertanya kepada pemuda itu, tetapi pemuda itu sedang tidur. Siapa yang berani mengganggunya? Jadi mereka mundur selangkah dan bertanya pada Qin Fei yang dan Serigala hitam besar. Ini. Serigala hitam besar tidak dapat mengatasinya. Dia tidak tahu apapun tentang Istana Dewa Naga. Bagaimana dia bisa tahu cara menghadapinya? Qin Fei yang juga bingung. Long Chang seharusnya memimpin jalan, tetapi Long Chang sudah meninggal. Kematian Long Chang bukanlah masalah besar, karena masih ada Kepala Istana Dewa Naga. Namun, Kepala Istana Dewa Naga juga telah dikalahkan. Tidak ada jalan lain. Mereka tidak bisa begitu saja menerobos masuk dengan gegabuh. Suara mendesing. Saat ini. Diiringi suara angin yang pecah, seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih bersih, yang tampak seperti makhluk abadi, terbang mendekat. Semua orang memandang orang tua itu. Orang tua berjubah putih itu mendarat di lautan awan dengan wajah ramah, bagaikan seorang abadi yang turun ke dunia fana. Auranya sangat kuat. Serigala hitam besar itu berbisik. Qin Fei yang mengangguk. Aura yang dipancarkan oleh lelaki tua ini sama sekali tidak kalah dengan ular piton salju. Dia juga pasti berada di puncak alam surga ke-9. Saya wakil kepala istana dari istana penegakan hukum. Saya datang khusus untuk menyambut kepala istana. Selagi lelaki tua berjubah putih itu bicara, dia menatap pemuda yang berbaring di kepala ular piton salju. Apa? Kepala istana? Kepala istana Dewanaga benar-benar setuju untuk membiarkannya menjadi kepala istana-istana penegakan hukum. Semua orang tercengang. Mereka semua mengira bahwa ketua istana Dewanaga akan menganggap masalah ini sebagai lelucon. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menyambutnya dalam sekejap mata. Qin Fei yang dan Serigala hitam besar juga saling memandang. Apa yang ingin dilakukan oleh kepala istana Dewanaga? Kepala istana dari istana penegakan hukum adalah posisi terpenting di istana Dewanaga. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Kakak laki-laki. Apakah ini yang direncanakan oleh kepala istana Dewanaga? Setujui dulu pemuda itu, tahan dia, dan tunggu sampai penguasa naga dan naga leluhur lainnya datang, lalu pelan-pelan selesaikan masalah ini. Serigala hitam besar itu menyampaikan suaranya. Qin Fei yang tertawa diam-diam, tidak buruk, kamu tahu bagaimana memikirkan masalah. Kaisar ini pintar, oke. Hanya saja, aku biasanya tidak suka menggunakan otakku. Serigala hitam besar itu mencibir. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap lelaki tua berjubah putih itu. Jangan katakan itu. Mungkin seperti yang dikatakan Serigala hitam besar, ini hanyalah taktik menunda. Menatap pemuda itu lagi. Matanya terpejam dan tidak ada reaksi sama sekali. Mendengkur. Bahkan terdengar suara dengkuran samar-samar. Jelas sekali. Dia tertidur lagi. Orang tua berjubah putih itu tersenyum tak berdaya, menatap semua orang, dan berkata, ikuti orang tua ini. Dengan itu, lelaki tua berjubah putih itu berbalik dan terbang menuju pulau pertama di sisi berlawanan. Sekelompok orang itu bergegas mengikutinya. Kakak laki-laki. Sepertinya aku tidak merasakan aura naga ilahi pada dirinya. Serigala hitam besar itu menatap punggung lelaki tua berjubah putih itu dan bergumam. Saya pun tidak merasakannya. Menurutku dia bukan naga ilahi, tapi manusia. Kata Qin Fei yang. Serigala hitam besar itu berkata dengan heran, manusia juga bisa mencapai posisi wakil kepala istana-istana penegakan hukum. Apa hubungannya itu dengan apapun? Wakil kepala istana tidak punya banyak kekuasaan nyata. Selama kepala istana di berbagai aula adalah naga, maka seluruh istana dewa naga pada dasarnya berada di bawah kendali naga. Kata Qin Fei yang. Hanya dalam nama. Serigala hitam besar itu menganggup tanda mengerti. Jangan risaukan hal ini sekarang, bersabarlah. Jangan katakan apapun, aku akan membantumu menghapus kontrak takdir. Qin Fei yang berkata dalam hati, lalu membentuk segel dengan kedua tangannya. Sangat cepat. Serigala hitam besar itu tertegun sejenak, lalu mempersiapkan diri secara mental. Qin Fei yang melirik ke depannya, dan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia menekan segel perbudakan ke atas kepala serigala hitam besar itu. Wajah serigala hitam besar itu tiba-tiba berubah bentuk. Dia akhirnya tahu bahwa cara menghapus kontrak takdir adalah dengan menggunakan segel perbudakan. Retakan. Secepatnya. Kontrak takdir yang mengikat serigala hitam besar itu juga dihapus. Senang rasanya bisa mendapatkan kembali kebebasanku. Serigala hitam besar itu tak kuasa menahan diri untuk mengaum. Tunggu. Kakak laki-laki. Jika kontrak takdir dihapus, bagaimana kita bisa melewati pintu masuk di masa mendatang? Hanya mereka yang menandatangani kontrak nasib bisa masuk dan keluar dengan bebas. Tetapi sekarang kontrak takdir itu telah hilang, itu berarti mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan Istana Dewa Naga lagi. Bukankah itu sama saja dengan menjebak diri mereka sendiri dalam sangkar? Jangan khawatir. Saya sudah tahu pasti ada jalannya. Kinfei yang tersenyum tipis. Baik-baik saja maka. Kaisar ini akan bertugas melakukan penyerbuan dan perampokan. Serigala hitam besar itu mencibir. Kinfei yang memutar matanya, dia belum pernah melihatnya memikirkan hal baik apapun. Beberapa saat kemudian, di bawah bimbingan lelaki tua berjubah putih, mereka akhirnya tiba di pulau pertama. Di atas pulau itu, ada banyak orang berdiri di sana, dengan rasa ingin tahu memperhatikan kelompok Kinfei yang. Tempat ini disebut Pulau Pertama Istana Dewa Naga, setiap orang yang memasuki Istana Dewa Naga memulai dari sini. Tunggu sebentar, kalian bisa pergi mencari gua dan beristirahat terlebih dahulu. Jika ada yang tidak kau mengerti, tanyakan saja kepada penguasa pulau pertama, atau tanyakan kepada orang-orang tua yang datang sebelummu. Orang tua berjubah putih itu berbalik untuk melihat semua orang dan tersenyum. Seseorang bertanya, bagaimana dengan pulau lainnya? Pulau-pulau lainnya semuanya lebih baik daripada pulau pertama, tetapi Anda harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk memenuhi persyaratan tertentu sebelum Anda dapat masuk. Lakukan yang terbaik. Setelah lelaki tua berjubah putih itu selesai berbicara, dia menatap ular piton salju dan berkata, bawa Tuhan Istana dan ikuti aku. Dia tidak bersama kita. Serigala hitam besar itu tertegun dan buru-buru bertanya. Tentu saja. Dia sekarang adalah kepala istana penegakan hukum di Istana Dewa Naga kita, tentu saja dia tidak akan tinggal bersama kalian, para murid. Pria tua berjubah putih itu berkata, lalu berbalik dan terbang menuju Istana Dewa Naga. Ular piton salju memandang Kinfei Yang untuk meminta bantuan. Pergi. Kinfei Yang tersenyum. Mendesah. Ular piton salju mendesah dan hanya bisa menggendong pemuda itu dan terbang menuju lelaki tua berjubah putih itu. Ia tidak dapat tinggal di Istana Dewa Naga lebih lama lagi. Namun ia tidak punya pilihan lain, pemuda itu sedang tidur di atas kepalanya, bagaimana mungkin ia berani melarikan diri. Pendatang baru sudah ada di sini. Cepat, cepat, cepat. Siapkan upacara penyambutan. Begitu lelaki tua berjubah putih itu pergi, penduduk pulau menjadi heboh. Upacara penyambutan. Tidak perlu melakukan itu. Seseorang berkata sambil tersenyum. Tidak, tidak, tidak. Tidak mudah bagimu untuk lulus penilaian. Apapun yang terjadi, kami harus menyambutmu sebagai tanda rasa hormat kami. Apakah kamu siap? Orang-orang di pulau itu tertawa. Itu memalukan. Baiklah. Sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Kami siap. Kelompok yang berjumlah 4 hingga 5 ribu orang itu semuanya tersenyum. Murid-murid istana Dewa Naga ini cukup mudah bergaul. Mundur. Qin Feiyang melirik orang-orang di pulau itu, mengatakan sesuatu kepada Serigala Hitam Besar, dan diam-diam melangkah mundur. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah ini upacara penyambutan? Serigala Hitam Besar itu curiga. Upacara penyambutan seperti ini jelas bukan hal yang baik. Qin Feiyang tertawa. Dia ingat bahwa ada juga upacara penyambutan seperti itu di Istana Suci Negara Spiritual. Dan upacara penyambutan ini adalah upacara pembasuhan kaki. Saat itu dia terkejut dan seluruh tubuhnya basah. Namun, mereka yang menyeramkan air untuk mencuci kakinya juga membayar harga yang mahal. Jadi, dia tidak akan menderita kerugian yang sama dua kali. Upacara dimulai. Kakak, jangan malu-malu, lempar aja. Dengan suara gemuruh yang keras, hampir semua orang yang berdiri di atas pulau mengeluarkan balon warna-warni dari cincin interspasial mereka. Kemudian, mereka mengambil balon-balon itu dan melemparkannya ke arah 4 hingga 5 ribu orang. Balon! Apakah itu begitu kekanak-kanakan? 4 hingga 5 ribu orang masih tertawa. Suara mendesing. Ketika balon-balon itu mengenai tubuh mereka, mereka langsung meledak. Air berwarna jingga kuning memercik seperti air terjun. Kecuali Kinfei yang dan serigala hitam besar, hampir semua orang basah kuyuk. 2.427 Tentu saja. Mereka semua sudah tidak muda lagi, tapi mereka masih saja melakukan hal-hal kekanak-kanakan. Tunggu. Ini tidak benar. Bau apa ini? Sekelompok orang itu mencium bau tak sedap di badan mereka, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Ini bukan air. Ini. Langsung. Semua orang mengangkat kepala dan melotot ke arah orang-orang di pulau itu. Apa yang salah? Apakah Anda puas dengan upacara penyambutan ini? Ini adalah sesuatu yang khusus kami kumpulkan dari binatang. Orang-orang di pulau itu tertawa mengejek. Anda bajingan. Seseorang meraum. Aduh, aduh. Jangan terlihat seperti kamu akan menggigit orang. Saat kami memasuki Istana Dewa Naga sebelumnya, kami juga menerima perlakuan ini. Tahukah Anda mengapa upacara penyambutannya begitu berbeda? Itu karena naga. Naga ingin mempermalukan kita dengan sengaja. Memasuki Istana Dewa Naga, kita sudah kehilangan martabat sebagai manusia karena kita adalah pengkhianat kemanusiaan. Dan melakukan hal ini lagi sama saja dengan menghancurkan jejak terakhir martabat kita. Di masa depan, kita akan seperti anjing, mendengarkan perintah mereka dan bekerja untuk mereka. Kata orang-orang di pulau itu. Mendengar kata-kata itu, 4 hingga 5 ribu orang terdiam. Sekarang apakah kamu merasa bahwa Istana Dewa Naga tidak sebaik yang kamu kira sebelumnya? Itu sudah pasti. Dahulu kala, kami juga sama seperti kalian, penuh kerinduan terhadap Istana Dewa Naga. Jangan banyak bicara, setidaknya hargai sedikit. Tetapi, bukan itu masalahnya. Saat kau memasuki Istana Dewa Naga, kau akan tahu betapa kejamnya tempat ini dan betapa hinanya manusia. Jika mengatakan sesuatu yang tidak dapat Anda terima, kami lebih buruk dari binatang. Lalu kenapa? Tidak ada jalan kembali. Jadi, hal yang sama berlaku untuk kalian semua. Mulai sekarang, jadilah anjing-anjing yang patuh kepada para naga. Haha. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk memasuki Istana Dewa Naga. Sudah terlambat untuk menyesal. Diiringi gelak tawa yang keras, orang-orang yang berdiri di pulau itu menghilang ke dalam pegunungan di bawahnya bagaikan kilat. Sial. Untunglah, kakak, kamu punya pandangan jauh ke depan. Kalau tidak, itu akan memalukan. Serigala hitam besar memandang orang-orang yang malu itu dan tidak dapat menahan rasa takutnya. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas panjang. Ia melirik empat atau lima ribu orang di depannya, dan ada sedikit rasa simpati di matanya. Mereka semua datang ke sini dengan mimpi. Dia juga tahu itu. Memasuki kuil Dewa Naga, misalnya, akan disambut dengan penghinaan oleh para naga. Tetapi seperti yang dikatakan orang-orang sebelumnya, meskipun manusia diperintah oleh naga, paling tidak, mereka akan meninggalkan sedikit harga diri bagi mereka. Tetapi begitu dia memasuki istana Dewa Naga, dia menerima peringatan keras. Ternyata semuanya hanya isapan jempol belaka. Kuil Dewa Naga yang sesungguhnya adalah tempat yang penuh kegelapan dan tidak bermartabat. Itu benar. Di kuil Dewa Naga, mereka hanyalah anjing yang dibesarkan oleh para naga. Banyak orang mulai menyesali keputusan mereka. Untuk sampai ke tempat ini, ia telah melalui cobaan berbahaya, tetapi apa yang ia dapatkan sebagai balasannya? Itu adalah penghinaan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Tetapi apakah sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang? Sudah terlambat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menarik kembali pandangannya, menatap serigala hitam besar itu, dan berkata, ayo pergi. Baiklah. Serigala hitam besar itu tertawa sombong dan mengikuti Qin Fei Yang menuju pulau itu. Mereka tidak memilih untuk langsung melewatinya, tetapi melewati orang-orang itu. Hem. Mengapa tidak terciprat? Apa ini? Mengapa hanya kita yang terkena cipratan air dan mereka tidak? Tiba-tiba, seseorang menemukan Qin Fei Yang dan serigala hitam besar. Melihat mereka bersih, jejak permusuhan segera muncul di wajah mereka. Sebagian dari mereka bahkan bergegas menuju Qin Fei Yang dan serigala hitam besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Serigala hitam besar itu terkejut dan segera berteriak. Apa yang kita lakukan? Karena kita semua sudah datang ke kuil Dewanaga, tentu saja kita harus berbagi bersama. Seseorang tertawa sinis. Enyahlah. Serigala hitam besar itu meraung. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah mengetahui wajah asli kuil Dewanaga, mentalitas orang-orang ini runtuh, dan mereka mungkin menjadi gila. Kami semua basah kuyuk, tapi kalian baik-baik saja. Kalian pasti sudah tahu tentang itu sejak lama. Jika kamu tahu, mengapa kamu tidak memberi tahu kami? Melihat kita mempermalukan diri sendiri. Kalian benar-benar jahat. Semakin banyak orang yang bergabung. Akhirnya. Hampir semuanya pindah. Mereka mengepung Qin Fei Yang dan serigala hitam besar, semuanya penuh permusuhan. Serigala hitam besar itu tidak dapat menahan rasa paniknya, dan berkata, jika kamu ingin mati, datanglah. Apa yang kau andalkan hingga kau menjadi begitu sombong? Pria muda itu. Sayang sekali dia tidak ada di sini lagi. Lagi pula, aku tidak peduli sekarang. Kamu sudah menjadi anjing, apakah kamu masih takut mati? Sialan, pergilah ke neraka. Empat hingga lima ribu orang tertawa sinis saat mereka dengan gila menyerang Qin Fei Yang dan serigala hitam besar. Mengapa mereka masih bertarung? Apakah kamu masih perlu berpikir? Itu pasti gangguan mental. Gila. Orang-orang di pulau itu mendengar keributan itu dan berlarian satu demi satu. Melihat langit yang kacau di atas lautan awan, tidak ada simpati di wajah mereka. Kakak laki-laki. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang ini sungguh gila. Serigala hitam besar itu berkata dengan cemas. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Karena di antara orang-orang itu, tidak hanya ada dewa perang dan dewa-dewa, tetapi juga dewa paragon. Dan jumlahnya cukup banyak. Bahkan ada lebih dari selusin dewa paragon yang disempurnakan. Dengan kekuatan Qin Fei Yang dan itu, jika mereka tidak memikirkan cara, mereka pasti akan mati. Hal yang paling penting adalah sekarang. Dia tidak bisa membiarkan teratai api keluar untuk membantu, dia juga tidak bisa menggunakan kapak teratai api. Ekspresi wajah Qin Fei Yang sangat jelek. Tak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berpikir bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi. Ledakan. Tiba-tiba. Dewa paragon kesuksesan yang lebih besar menyerbu. Ekspresi serigala hitam besar itu berubah, dan buru-buru berdiri di depan Qin Fei Yang. Dewa paragon sukses besar menamparkan tubuh serigala hitam besar itu. Tubuh serigala hitam besar itu hancur di tempat, hanya menyisakan kepalanya. Berlari. Serigala hitam besar itu meraung. Bajingan. Mata Qin Fei Yang langsung memerah. Dia mengirim kepala serigala hitam besar itu ke dalam kastil kuno, lalu melambaikan tangannya. Li Chang He dan Wang Daoyuan muncul. Jangan biarkan satu pun hidup. Bunuh semuanya. Teriak Qin Fei Yang. Apa? Dia memiliki dua ahli alam sembilan surga tahap awal di sisinya. Orang-orang di pulau itu terkejut. Ya. Li Chang He dan Wang Daoyuan menanggapi dengan hormat. Gelombang kekuatan ilahi meraung keluar. Ah. Diiringi dengan lolongan menyedihkan, 4 hingga 5 ribu orang hancur berkeping-keping dalam kehampaan satu demi satu. Darah mereka seperti hujan deras, mewarnai kehampaan dan lautan awan menjadi merah. Betapa kejamnya. Dia orang yang hebat. Orang-orang di pulau itu tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Berhenti. Tiba-tiba. Raungan keras meledak di suatu tempat di pulau pertama, diikuti oleh aura yang menakutkan. Suara ini. Itu penguasa pulau. Mata orang-orang di pulau itu bergetar. Mereka tampak sangat waspada. Li Chang He dan Wang Daoyuan menatap pulau itu dengan kaget, lalu menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Melanjutkan. Qin Fei Yang tidak berekspresi. Ya. Keduanya mengangguk. Dari empat hingga lima ribu orang, hanya sedikit lebih dari seribu orang yang tersisa. Jangan bunuh kami. Kami tidak bermaksud untuk. Pada saat ini, mereka sudah terbangun. Melihat Li Chang He dan Wang Daoyuan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Maaf. Ini perintah Tuan Muda. Keduanya berkata dengan dingin. Kekuatan ilahi mereka berubah menjadi gelombang kemarahan, menyapu langit dan menenggelamkan ribuan orang dalam sekejap. Ah. Diiringi teriakan yang tak terhitung banyaknya, tubuh ribuan orang itu hancur berkeping-keping di tempat. Hanya dalam beberapa kedipan mata, orang-orang yang memasuki istana naga ilahi kali ini semuanya terbunuh. Kekosongan di sini dipenuhi kabut darah tebal, seperti neraka Asura. Setelah membunuh, Li Chang He dan Wang Daoyuan mundur di belakang Qin Fei Yang dan berdiri dengan hormat. Meskipun demikian, ada sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Qin Fei Yang mengamati pulau itu dan berkata tanpa menoleh, kalian pergi dan lihatlah luka-luka anjing serigala besar itu. Baiklah. Keduanya mengangguk. Setelah mengirim keduanya ke istana, Qin Fei Yang melangkah maju dan berjalan menuju pulau itu selangkah demi selangkah. Tidak bisakah dia bersikap rendah hati? Baiklah. Kalau begitu, mari kita tampilkan profil tinggi. Apakah aku berhayal? Dia sebenarnya hanya dewa perang tingkat rendah. Tunggu. Itu benar. Tidak dapat dipercaya, dewa perang tingkat rendah bisa sekuat itu. Orang-orang di pulau itu tercengang. Untuk ini, Qin Fei Yang mengabaikan mereka dan melangkah ke langit di atas pulau. Desir. Itu juga terjadi pada saat ini. Seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang dan celana dalam hitam turun di depan Qin Fei Yang. Tingginya sekitar 2 meter dan tampak berusia 40-an. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Dia menatap kabut darah di atas lautan awan dan wajahnya langsung menjadi gelap. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, ke membunuh mereka semua. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Kurang ajar. Pria parubaya itu sangat marah. Jika dia membunuh mereka semua, bukankah itu berarti dia bekerja sia-sia kali ini? Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, sekelompok orang gila, apa gunanya menahan mereka? Kamu masih memutar balikan kata-kata dan memaksakan logika. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu identitas dan harga dirimu. Pria parubaya itu mengangkat tangannya yang seperti kipas dan menamparkan ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mundur selangkah dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau mengingatkanku untuk patuh menjadi anjing nagamu? Pria kekar ini adalah milik para naga. Karena dia memiliki aura naga suci. Anjing. Kalian manusia bahkan lebih buruk dari anjing, oke. Jika kami tidak membutuhkan kalian manusia sebagai umpan meriam, mengapa kami para naga memelihara kalian makhluk rendahan? Kamu masih berani bersembunyi. Tentu. Kamu punya nyali. Sayangnya, orang yang berani tidak berumur panjang. Penguasa pulau ini akan membunuhmu sekarang. Mari kita lihat siapa yang berani menimbulkan masalah di Istana Dewa Naga di masa depan. Pria parubaya itu melepaskan tekanannya dan memenjarakan Qin Fei Yang. Dia juga berada di alam surga kesembilan yang sempurna. Kalian semua, perhatikan baik-baik. Inilah akibat dari ketidakpatuhan. Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke orang-orang di pulau di bawah dan mendarat di depan Qin Fei Yang dengan satu langkah. Dia menepukkan telapak tangannya ke kepala Qin Fei Yang. Hai. Apakah menurutmu kita masih di luar? Kita sekarang berada di Istana Dewa Naga. Bersikap sombong di sini sama saja dengan mencari kematian. Kamu masih terlalu muda. Karena kau sudah kehilangan harga dirimu sebagai manusia dan memasuki Istana Dewa Naga, apa gunanya kau mempertahankan kesombonganmu? Kesombongan hanya akan membunuhmu. Orang-orang di pulau bawah menggelengkan kepala. Namun, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi Qin Fei Yang ternyata tenang. Seolah-olah dia tidak takut sama sekali. 2.428 Jika Anda ingin membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain, berarti Anda telah menemukan target yang salah. Qin Fei Yang menatap pria berotot itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah begitu? Pria berotot itu tersenyum dingin. Tangannya diselimuti oleh lapisan kekuatan Dewa Naga, tidak menunjukkan belas kasihan. Segera. Tangan besar yang menyerupai kipas itu hendak menamparkan kepala Qin Fei Yang. Memadamkan. Tiba-tiba. Seorang wanita tua berambut putih muncul di samping Qin Fei Yang. Hem. Pria kekar itu terkejut. Wanita tua itu mengangkat tangannya yang sudah tua dan mencengkram pergelangan tangan pria berotot itu. Dia berkata dengan suara serak, Apakah kamu tahu apa akibat dari membuat Tuan muda marah? Kemudian. Wanita tua itu menggunakan kelima jarinya dan pergelangan tangan pria berotot itu hancur. Darah berceceran di mana-mana. Apa? Ada ahli lain yang bersembunyi di sampingnya. Dia bisa menghancurkan pergelangan tangan penguasa pulau dengan mudah. Wanita tua ini tidak mungkin seorang ahli setengah langkah yang tidak bisa mati, kan? Orang-orang di pulau itu tercengang. Wajah lelaki kekar itu pun tampak terkejut. Karena dia telah merasakan sendiri kekuatan wanita tua itu. Dia pastilah seorang ahli setengah langkah yang abadi. Apa latar belakang pemuda ini? Dua orang ahli alam sembilan surga tahap awal dan seorang ahli alam abadi setengah langkah semuanya memanggilnya Tuan Muda. Dia hanyalah dewa perang tahap awal. Sebagai penguasa pulau pertama Istana Dewa Naga, dia tentu tahu tentang para ahli di Tanah Suci. Tetapi tidak ada orang seperti itu dalam ingatannya. Adapun Kinfei yang saat ini, dia sedang menatap wanita tua berambut putih yang berdiri di sampingnya. Ekspresinya juga sangat terkejut. Dia jelas memanggil teratai api. Bagaimana mungkin dia adalah seorang wanita tua? Kin Dage, apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Tawa main-main terdengar dalam benak Kinfei yang. Kalau bukan suara fire lotus, lalu suara siapakah itu? Mulut Kinfei yang berkedut. Dia berkata, Gadis, apa yang sedang kamu lakukan? Saat Li Changhae dan yang lainnya memasuki istana, aku tahu kalian mungkin membutuhkan bantuanku. Agar tidak menarik perhatian para naga, aku menyamar terlebih dahulu. Dengan cara ini, bahkan jika para naga menyelidikinya, mereka hanya akan tahu bahwa aku adalah bawahanmu dan tidak akan menghubungkannya dengan identitas asliku. Tentu saja aku juga tidak akan memikirkan identitasmu. Pikir teratai api. Jadi begitu. Kepala kecilmu itu cukup pintar. Kinfei yang tersenyum. Teratai api berkata dengan tidak senang, tidak peduli apapun, aku masih penguasa istana dari Istana Sembilan Surga, oke? Baiklah, baiklah, baiklah. Kau hebat. Kata Kinfei yang. Teratai api terkeke pelan. Dia menatap Kinfei yang dengan hormat dan bertanya, Tuan muda, bagaimana kita harus menghadapi orang ini? Kinfei yang melirik pria kekar itu. Biar ku berikan sedikit nasihat. Jangan terlalu lancang, karena ini adalah Istana Dewa Naga. Jika kau berani menyakitiku, berarti kau melawan para naga. Apakah kau tahu akibat jika melawan kami, para naga? Pria kekar itu mundur beberapa langkah dan menatap tajam ke arah Kinfei yang. Suaranya tegas. Baik manusia maupun binatang, mereka semua takut mati. Naga ilahi pun tak terkecuali. Namun, pria kekar itu berbeda. Dia punya rasa percaya diri. Kepercayaan dirinya datang dari dragons. Tanah suci, dan bahkan seluruh dunia kuno, diperintah oleh naga. Semua makhluk hidup adalah semut. Siapa yang berani memprovokasi naga? Siapa yang berani bersikap lancang di depan naga? Naga adalah penguasa dunia ini. Jika orang lain, bahkan alam sembilan surga atau alam mayat hidup, mereka pasti akan berlutut di depan pria kekar itu dan memohon belas kasihan. Karena naga begitu kuat dan mendominasi. Mereka yang patuh akan makmur dan mereka yang tidak patuh akan mati. Namun apakah Kinfei yang takut pada naga? Jika dia takut pada naga, dia tidak akan memasuki tanah suci, apalagi istana dewa naga. Saya tidak tahu akibat apa yang akan saya terima jika membuat Anda marah, tetapi saya tahu betul akibat apa yang akan saya terima jika membuat saya marah. Kinfei yang tersenyum tipis, menoleh menatap teratai api, dan mengucapkan satu kata dengan santai. Bunuh? Ya, teratai api menanggapi dengan suara serak dan menoleh ke arah lelaki kekar itu. Kalian benar-benar tidak patuh hukum. Jika kau membunuhku, kalian juga akan mati. Lelaki kekar itu meraung, dan sedikit kepanikan tampak di wajahnya. Siapa orang ini? Setelah datang ke istana dewa naga, tidak apa-apa kalau dia tidak menyembunyikan ekornya di antara kedua kakinya, tapi dia benar-benar berani mengancam para naga. Bagaimana bisa ada orang yang tidak masuk akal seperti itu? Bagaimanapun, ini adalah wilayah kekuasaan naga. Tidak bisakah mereka menunjukkan rasa hormat? Teratai api tertawa dan berkata, dengan patu berikan kepala anjingmu. Tawanya seram dan menakutkan bagaikan hantu. Lebih-lebih lagi. Matanya juga bersinar dengan cahaya hijau tua. Lelaki kekar itu tak kuasa menahan rasa takutnya dan berbalik untuk melarikan diri. Ini, ini, ini. Orang-orang di pulau di bawah sangat terkejut. Sang penguasa pulau benar-benar melarikan diri. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak zaman dahulu kala, baik di dalam istana dewa naga maupun di luar, para naga selalu menindas manusia. Kapan manusia pernah berlari ke kepala naga dan bersikap kejam? Ini menciptakan presiden baru. Pada saat ini, mereka benar-benar ingin bertanya, Tuan penguasa pulau, di mana martabatmu sebagai seekor naga? Tetapi mereka jelas tidak berani bertanya. Namun, Teratai api sama sekali tidak peduli dan berkata dengan nada menghina, melarikan diri tanpa perlawanan, di mana harga dirimu sebagai seekor naga. Pria kekar itu tiba-tiba merasa sangat terhina. Tetapi dia tidak berani kembali. Dan dia tidak akan membantah. Kelangsungan hidup lebih penting, siapa yang peduli dengan martabat? Sepertinya naga juga takut mati. Teratai api mencibir dan melangkah maju. Memadamkan. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di hadapan pria kekar itu. Lelaki kekar itu menatap dengan marah dan langsung mengerem, lalu berbalik dan lari keseberang. Teratai api melangkah maju dan berdiri di depan pria kekar itu lagi. Dia mencibir, tidak ada jalan menuju surga dan tidak ada pintu menuju bumi, apakah kamu merasa putus asa? Apa yang kamu inginkan? Pria kekar itu meraung. Tidak seorang pun yang ingin dibunuh oleh tuan muda berhasil melarikan diri, bagaimana menurutmu? Teratai api tertawa serak. Lelaki kekar itu berkata dengan marah, lakukan saja, kenapa kau mengejarku seperti ini? Apakah kalian para naga tidak suka memainkan permainan kucing dan tikus seperti ini? Aku akan membiarkanmu mencicipinya sekarang. Teratai api mengejek. Bajingan. Kursi ini akan musnah bersamamu. Lelaki kekar itu meraung, dan aura penghancur tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Berengsek. Tuan pulau benar-benar dipaksa menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang masih kau berdiri di sana? Berlari. Orang-orang di pulau itu tertegun sejenak, lalu bagaikan burung yang terkejut oleh bunyi desiran busur panah, mereka berlari menyelamatkan diri. Sekalipun kamu ingin menghancurkan diri sendiri, kamu harus melihat siapa lawannya. Di hadapanku, kau bahkan tidak punya kesempatan untuk menghancurkan dirimu sendiri. Anda dapat memahaminya sebagai sesuatu yang lemah dan rendah. Teratai api tertawa mengejek dan melangkah maju. Tangan tuannya seperti cakar elang, mencengkeram kepala pria kekar itu. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Lelaki kekar itu bahkan belum sempat bereaksi sebelum kepalanya meledak seketika. Teriakan tragis bergema menembus awan. Itulah teriakan jiwa naga. Jiwa naga juga langsung dihancurkan oleh teratai api. Sialan. Ini terlalu gila, terlalu gila. Membunuh penguasa pulau dengan cara yang kurang ajar, ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah. Mereka terlalu berani. Sombong sekali, apa mereka tidak takut naga akan membalas dendam? Percayalah, masalah ini pasti akan membuat para naga khawatir. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Orang-orang di pulau itu berhenti berlari dan menatap lelaki kekar itu yang terjatuh dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tubuh lelaki kekar itu berangsur-angsur kembali ke tubuh naga ilahi. Teratai api melambaikan tangannya dan menyapu tubuh naga ilahi yang tanpa kepala, lalu berbalik dan terbang di depan Qin Fei Yang. Bagus sekali. Tapi apa yang kau lakukan dengan mayat ini? Merebus sup. Qin Fei Yang menatap teratai api dengan curiga. Dia tidak mengirimkan transmisi suara. Ketika orang-orang di pulau di bawah mendengar ini, mereka hampir terhuyung dan jatuh ke tanah. Sup rebus. Ini seperti lelucon terbesar di dunia. Di dunia saat ini, siapakah yang berani menggunakan naga ilahi untuk merebus sup? Yang terpenting, orang ini tidak menyembunyikannya sama sekali dan langsung mengatakannya dengan lantang. Seberapa rendah dia memandang rendah para naga? Tampaknya dia sangat meremehkan keberanian kedua orang ini. Bagaimana ini dipandang sebelah mata oleh para naga? Itu seperti memperlakukan mereka seperti ternak. Membunuh mereka, mencabut bulunya, merebusnya, dan memakannya. Teratai api juga sedikit tercengang dan terdiam. Apakah aku lesat? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Gadis ini tampaknya tidak terlalu tertarik dengan makanan. Teratai api mengirimkan transmisi suara. Aku ingin membawanya ke dunia kura-kura hitam dan menaruhnya di berbagai area terlarang dan harta karun suci. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Naga ilahi ini berada di puncak alam sembilan surga. Darah naga, daging naga, urat naga, sisik naga, tulang naga, dan seterusnya merupakan harta karun bagi masyarakat di dunia kura-kura hitam. Masing-masing dari mereka dapat meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Itu pasti suatu keberuntungan yang luar biasa. Tiba-tiba, senyum pahit muncul di wajah Qin Fei Yang. Apa yang salah? Teratai api menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sebagai penguasa dunia kura-kura hitam, aku sama sekali bukan pedagang yang suka ikut campur. Apakah kamu tidak sibuk? Fokus saja pada masalah luar, aku bisa urus masalah dunia penyu hitam. Lagi pula, tidakkah ketiga saudara Black Panther membantuku sekarang? Teratai api tertawa diam-diam. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Di masa depan, aku harus memburu lebih banyak naga ilahi untuk memberi manfaat bagi masyarakat di dunia penyu hitam. Qin Fei Yang berkata diam-diam. Jangan. Bukankah lebih baik menangkap mereka hidup-hidup? Aku sudah perhatikan dengan teliti, tidak ada satupun naga ilahi sejati di dunia kura-kura hitam kita. Teratai api mengirimkan transmisi suara. Tidak satupun. Qin Fei Yang terkejut. Itu tidak masuk akal, dunia kura-kura hitam adalah dunia yang independen, bagaimana mungkin tidak ada naga ilahi. Ya. Teratai api mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, mari kita mulai rencana perburuan naga. Qin Fei Yang tersenyum diam-diam. Rencana perburuan naga. Teratai api tertawa tanpa sadar. Tampaknya para naga tidak akan bisa hidup damai di masa mendatang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya pelan, dan mayat teratai api serta naga ilahi pun menghilang, lalu dia melihat ke bawah ke arah orang-orang di pulau itu. Ayo pergi. Jangan jadi sasarannya. Naga akan datang dan mencari masalah dengannya cepat atau lambat. Jika kau menjadi sasarannya, kepasti akan terseret ke dalam air. Itu hanya sekejap mata. Orang-orang di bawah semuanya melarikan diri ke pegunungan dan menghilang dari gua tempat tinggal. Apakah aku seseram itu? Qin Fei Yang menyentuh hidungnya. Dibandingkan dengan naga, dia sudah sangat baik. Oke. Adik laki-laki. Kamu dalam masalah besar sekarang. Tiba-tiba. Terdengar desahan dari bawah. Qin Fei Yang melihat ke bawah dan melihat seorang lelaki tua berpakaian hijau berdiri di puncak gunung di sebelah kiri. Lelaki tua itu tampaknya berusia tujuh puluhan atau delapan puluhan, kurus dan lemah, dan aura yang dipancarkannya tidak begitu kuat, hanya setengah langkah dari alam ilahi. Namun, ada senyum ramah di wajahnya yang keriput. Masalah yang seharusnya datang cepat atau lambat akan datang, melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan melangkah maju, menghilang di balik pegunungan di bawah. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi setidaknya dapat menyelamatkan hidupmu. Orang tua berjubah hijau itu bergumam sebelum mengikutinya ke pegunungan, menghilang tanpa jejak. 2429 Apa? Penguasa pulau pertama terbunuh. Siapa yang melakukannya? Di bagian terdalam istana Dewa Naga. Di sebuah pulau besar, ada olamega terbuat dari emas dan giyok. Di dalam istana. Jiwa Dewa Kepala Istana Dewa Naga berdiri di puncak istana, menatap seorang pria berpakaian hitam dengan penuh amarah. Pria berpakaian hitam itu berkata, konon katanya itu adalah libu, er. Libu, er. Kepala Istana Dewa Naga tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, seingatku, dia hanyalah Dewa Perang tingkat rendah. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh seorang Dewa tingkat sembilan. Itu benar. Selain itu, bukan hanya penguasa pulau pertama, tetapi semua manusia yang kita rekrut kali ini juga dibunuh olehnya. Kata pria berpakaian hitam itu. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kepala Istana Dewa Naga murka dan berteriak, pergi dan bunuh dia segera. Tuhan, apakah Engkau tidak membuat segala sesuatunya menjadi sulit bagiku? Jangan bicarakan hubungan antara libu, er dan pemuda itu. Libu, er sendiri bukanlah orang yang bisa kuhadapi. Apakah kamu tahu? Libu, er ini memiliki tiga bawahan. Dua di antaranya adalah alam sembilan surga tingkat rendah. Yang satunya lagi adalah ahli alam abadi setengah langkah sepertimu, tuanku. Pria berpakaian hitam itu tersenyum pahit. Apa? Setengah langkah keabadian. Kepala Istana Dewa Naga sangat terkejut lagi. Seorang Dewa Perang Tingkat Rendah benar-benar memiliki seorang ahli setengah langkah keabadian di sisinya. Yang Mulia, aku hanya seorang yang berada di puncak alam surga sembilan. Aku tidak cukup untuk mengisi kekosongan di antara gigi mereka. Itulah sebabnya Anda harus menangani masalah ini secara pribadi. Kata pria berpakaian hitam itu. Saya harus melakukannya sendiri. Kepala Istana Dewa Naga tercengang dan berkata dengan marah, Lihatlah keadaanku saat ini. Apakah aku sebanding dengan mereka? Pria berpakaian hitam itu tersenyum pahit. Saya benar-benar tidak mengerti dari mana mereka berdua berasal. Kekuatan pemuda itu tidak perlu diragukan lagi. Dia begitu kuat sehingga bahkan aku tidak sebanding dengannya. Sekarang libu, air ini juga memiliki seorang ahli yang melindunginya. Tetapi inti masalahnya adalah saya tidak memiliki sedikitpun kesan tentang kedua orang ini. Seolah-olah mereka muncul begitu saja. Kepala Balai Dewa Naga kembali ke singgah sananya, mengerutkan kening karena jengkel. Pria berpakaian hitam itu merenung sejenak dan bertanya, Tuhanku, apa yang dikatakan naga leluhur dan dewa penguasa naga? Kepala kuil Dewa Naga menghela nafas, kursi ini masih belum melapor kepada mereka. Tidak. Tuhanku, masalah ini tidak dapat disembunyikan. Pria berpakaian hitam itu terkejut. Kepala kuil Dewa Naga berkata dengan marah, Tentu saja aku tahu, tapi batu takdir ilahi. Pria berpakaian hitam itu berkata, kehilangan batu takdir ilahi memang dosa besar, tetapi kamu juga terpaksa melakukannya. Bawahan ini percaya bahwa naga leluhur dan penguasa naga akan mengerti. Saya harap begitu. Pergilah ke pulau pertama sekarang dan ambil alih posisi kepala pulau. Ingat, jangan gegabuh. Tenangkan dia dulu. Kalau ada kesempatan, cari tahu identitasnya. Perintah Kepala Istana Dewa Naga. Baiklah. Pria berpakaian hitam itu mengangguk, lalu berbalik dan melangkah pergi. Kinfei yang belum ditemukan, dan sekarang dua sosok misterius telah muncul. Sungguh saat yang penuh peristiwa. Kepala kuil Dewa Naga menghela nafas dan mengeluarkan kristal gambar. Meskipun dia sangat takut, hal-hal ini jelas tidak dapat disembunyikan. Jika dia terus menyembunyikannya, para naga leluhur dan penguasa naga akan marah. Jadi, mengambil inisiatif untuk melaporkan dan mengakui kesalahannya tepat waktu adalah cara yang tepat. Pulau pertama. Di pulau. Gunung-gunung tersusun bertumpuk satu di atas yang lain. Di antara gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan tampak subur. Tetapi di pulau terapung yang begitu besar, sulit untuk melihat binatang selain manusia. Di barat laut. Ada sebuah lembah kecil. Di lembah itu, rumput liar ada di mana-mana. Di tengahnya, ada kolam kecil. Airnya agak keruh, dan tanaman air yang rimbun mengapung. Tempat ini terpencil dan tak berpenghuni. Lingkungan sekitarnya juga tenang. Saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di udara, mengamati lembah itu. Pria muda ini adalah Qin Fei Yang. Dia tidak ingin tinggal terlalu dekat dengan orang lain, jadi dia menemukan tempat ini. Momong-omong, saat itu, Wakil Kepala Kuil Balai Penegakan Hukum juga mengatakan kalau dia bisa berkultivasi di mana saja. Dan di sini, meski sepi, tempatnya sangat tenang. Dalam keadaan normal, tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya. Setelah memilih tempat, Qin Fei Yang dengan santai membangun rumah gua di tebing di sisi kiri lembah. Pada dasarnya, dia pergi ke istana untuk berkultivasi. Oleh karena itu, rumah gua itu hanya hiasan untuk menipu orang lain, dan tentu saja tidak perlu dihias dengan cermat. Dia bahkan tidak membersihkan lembah. Setelah mendirikan penghalang di sekeliling gua tempat tinggalnya, Qin Fei Yang memasuki istana. Beberapa waktu yang lalu, serigala hitam besar itu melangkah maju untuk melindunginya. Serigala itu terluka parah oleh orang-orang itu, tubuhnya hancur, dan hanya kepalanya yang tersisa. Dia sangat khawatir. Saat ini, serigala hitam besar itu tergeletak di aula istana, tak sadarkan diri. Namun, tubuhnya yang hancur segera pulih. Li Chang He dan Wang Daoyuan berdiri di samping. Melihat Qin Fei Yang muncul, mereka buru-buru membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Muda. Qin Fei Yang memandang keduanya dan bertanya, bagaimana situasinya. Cederanya sudah stabil. Ia harus bangun setelah tubuhnya pulih. Keduanya menjawab dengan hormat. Qin Fei Yang bertanya lagi, Jiwamu tidak terluka, kan? Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela nafas lega. Pada budidaya serigala hitam besar, selama jiwanya baik-baik saja, seharusnya tidak ada masalah besar. Sambil mengamati aula, Qin Fei Yang bertanya lagi, di mana teratai api. Setelah sampai di istana, dia pergi membawa mayat naga suci. Kami juga tidak tahu ke mana dia pergi. Keduanya mencurigakan. Qin Fei Yang menganggup menyadari hal itu. Gadis ini benar-benar proaktif dalam pekerjaannya. Jelaslah bahwa dia pasti telah pergi ke berbagai daerah terlarang dan harta karun suci. Ikuti aku. Qin Fei Yang merenung sejenak, menatap mereka berdua, dan mengatakan sesuatu. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju ruang kultivasi. Keduanya saling berpandangan dan bergegas mengikuti. Setelah memasuki ruang kultivasi, Qin Fei Yang duduk di depan meja, menundukkan kepalanya, dan mengetuk-ngetukkan jarinya dengan ringan di atas meja. Dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mereka berdua berdiri di hadapannya dan tidak berani bersuara. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Qin Fei Yang menatap mereka berdua dan berkata, apakah teratai api memberitahu kalian identitasku? Identitas. Keduanya tercengang. Sepertinya dia tidak memberitahumu. Baiklah, sekarang aku akan memberitahumu sendiri. Aku bukan Li Bu Er, aku Qin Fei Yang. Kata Qin Fei Yang. Qin Fei Yang. Keduanya tercengang lagi. Qin Fei Yang juga tercengang dan berkata dengan heran, kamu tidak tahu. Tidak. Keduanya menggelengkan kepala. Qin Fei Yang menggaruk kepalanya. Ini canggung. Dia pikir dia pasti sangat terkenal, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan Li Changchun dan Wang Daoyuan, yang baru saja mencapai alam sembilan surga, tidak mengenalnya. Tampaknya baik Naga maupun Istana Pembasmi Naga tidak menceritakan tentang dia kepada orang lain. Kamu tidak tahu nama Qin Fei Yang, tetapi kamu pasti tahu Istana Pembantai Naga. Kata Qin Fei Yang. Istana Pembasmi Naga. Keduanya tercengang. Tentu saja mereka tahu. Istana Pembunuh Naga merupakan satu-satunya kelompok yang berani menantang Naga. Tujuan Istana Pembunuh Naga adalah untuk menghancurkan para naga. Siapa yang tidak mengenalnya di Tanah Suci? Aku adalah Tuan Muda Istana Pembantai Naga, meskipun aku belum mengakuinya. Kaisar Qin yang kalian semua kenal adalah leluhurku. Kata Qin Fei Yang. Apa? Mereka berdua tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa lelaki di hadapan mereka adalah Tuan Muda Istana Pembantai Naga dan keturunan Kaisar Qin, salah satu dari empat Kaisar. Identitasnya terlalu mengejutkan. Tidak heran dia memiliki ahli alam abadi setengah langkah yang melindunginya. Qin Fei Yang bertanya lagi, seberapa banyak yang kau ketahui tentang kastil kuno dan alam kura-kura hitam? Keduanya menggelengkan kepala lagi. Mengapa gadis ini tidak mengatakan apapun? Qin Fei Yang menatap mereka berdua dengan tak berdaya dan berkata, kastil kuno itu adalah artefak ilahi yang menentang surga. Alam kura-kura hitam adalah dunia yang independen, dan aku adalah penguasa alam kura-kura hitam. Ini. Keduanya kembali terkejut dan tidak bisa melepaskan diri. Artefak ilahi yang menentang surga. Dunia yang merdeka. Apakah ini lelucon? Li Chang He berkata dengan heran, dengan kata lain, kamu adalah dewa penciptaan. Dewa pencipta. Qin Fei Yang tertawa meremehkan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanku, apakah aku layak menjadi dewa pencipta? Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau adalah penguasa alam kura-kura hitam? Li Chang He dan Li Chang He curiga. Saya bisa mendominasi segalanya, tetapi saya tidak bisa menciptakan segalanya. Hanya ketika aku dapat menciptakan segalanya, aku akan menjadi Tuhan pencipta yang sejati. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Jadi begitulah adanya. Keduanya mengangguk tanda mengerti. Meski begitu, itu cukup mengejutkan. Menguasai dunia dan memiliki artefak ilahi yang menantang surga. Tidak heran dia berani bertindak begitu arogan. Saya sombong. Itu tidak benar. Jika orang-orang itu tidak menyakiti anjing serigala besar itu, apakah aku akan membunuh mereka? Kata Qin Fei Yang. Ya ya ya. Tuhan muda, apapun yang Anda katakan itu benar. Keduanya menganggup dan tersenyum menyanjung. Apa maksudmu semua yang kukatakan itu benar? Ini kebenarannya. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah mereka berdua dan berkata, kalian mungkin tidak tahu tentang kastil kuno dan aturan waktu alam kura-kura hitam, kan? Waktu yang berkuasa. Keduanya saling berpandangan, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tuhan muda, Anda tidak mengatakannya, tetapi kami merasa aneh. Kami sudah lama berada di sini, tetapi ketika Anda memanggil kami untuk membunuh orang-orang itu, kami mendapati bahwa hanya beberapa saat saja yang telah berlalu di luar. Apa yang sedang terjadi? Mereka berdua menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Karena aturan waktu di sini berbeda dengan di luar. Sehari di luar sama dengan 10 tahun di sini. Kata Qin Fei Yang. Tidak mungkin. Keduanya saling memandang. Sehari di luar sama dengan 10 tahun di sini. Itu terlalu konyol. Aku menceritakan ini bukan untuk pamer, tapi untuk memberimu peringatan. Bekerjalah keras untukku, dan mungkin aku akan memberimu kesempatan terbaik. Tetapi jika kau berani menurut, maka jalan yang akan kau hadapi hanya satu, kematian. Kata Qin Fei Yang. Keduanya gemetar dan buru-buru berlutut di tanah sambil berteriak, kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda, Tuhan muda, dan tidak akan pernah menghianati Anda. Mereka tidak berani menghianatinya. Hidup mereka ada di tangan Qin Fei Yang, apalagi yang bisa mereka lakukan. Sangat bagus. Bangun. Qin Fei Yang mengangguk. Keduanya gemetar saat berdiri, tampak sangat ketakutan. Jangan terlalu gugup. Selama kamu setia padaku, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ambil contoh anjing serigala besar. Ia belum lama bersamaku, tetapi untuk itu, aku akan membunuh orang-orang itu bahkan jika aku harus mengungkap identitasku. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Saat serigala hitam besar itu terluka, dia benar-benar memiliki dorongan untuk membuka zona pembunuhan dan membunuh ke segala arah. Namun ketika dia memikirkan misinya, dia menahannya. Namun meski begitu, membiarkan Li Chang He dan Fire Lotus mengambil tindakan juga merupakan risiko besar. Karena naga pasti akan menyelidikinya dan menyelesaikan masalah dengannya. Ini semua adalah masalah yang harus dihadapinya. Dipahami. Li Chang He dan Fire Lotus mengangguk. Mereka tidak mengenal Qin Fei Yang, jadi mereka tidak tahu orang macam apa Qin Fei Yang itu. Tapi sekarang, mereka tidak punya pilihan. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati bahwa Tuan Muda ini benar-benar orang seperti itu. 2430 Baiklah, mari kita mulai. Dari kota mana wanita tua berjubah putih itu berasal. Qin Fei Yang bertanya. Wanita tua berpakaian putih. Li Chang He dan pria lainnya sedikit tertegun saat mereka menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Dia penyihir tua yang datang mencari masalah di dataran. Kata Qin Fei Yang. Jadi itu dia. Keduanya mengerti. Saat itu di dataran, wanita tua berjubah putih itu mengandalkan ras naga di belakangnya untuk menggertak Tuan Muda. Saya kenal dia. Dia ada di kota Naga Suci, yang berada di luar pegunungan Dewa Naga. Tidak jauh dari kita. Kota Naga Suci juga merupakan salah satu kota terbesar di utara. Kata Wang Daoyuan. Qin Fei Yang terkejut. Sangat familiar. Apakah kamu juga dari kota Naga Suci? Dalam. Saya adalah salah satu dari sepuluh komandan penjaga di istana Tuan Kota, tetapi karena Tuan Kota terlalu keras, saya meninggalkan istana Tuan Kota dan bergabung dengan pegunungan Dewa Naga. Kata Wang Daoyuan. Kamu masih menjadi komandan pengawal istana Tuan Kota. Qin Fei Yang berhenti sejenak dan bertanya, lalu siapakah penguasa kota Naga Suci? Tuan Kota bernama Li Mingyuan, dan dia berada di puncak alam sembilan surga. Di bawah Li Mingyuan adalah Panglima pertama dan Panglima kedua. Panglima pertama berada di puncak alam sembilan surga. Panglima kedua berada di puncak alam sembilan surga. Di bawah dua Panglima besar itu ada sepuluh Panglima besar pengawal kekaisaran. Dari sepuluh Panglima, empat berada di puncak alam sembilan surga dan enam berada di puncak alam sembilan surga. Saya salah satu dari mereka. Wang Daoyuan berkata jujur. Qin Fei Yang berkata, jadi kamu masih di bawah. Dasar. Wang Daoyuan berhenti sejenak dan tersenyum pahit. Begitulah. Qin Fei Yang bertanya, di mana penyihir tua itu biasanya tinggal. Dia adalah utusan para Naga. Meskipun kultifasinya tidak sekuat kita, bahkan Li Mingyuan tidak berani melakukan apapun. Namun, dia jarang ikut campur dalam urusan kota. Dia selalu bersembunyi di gunung belakang rumah penguasa kota untuk bercocok tanam. Kata Wang Daoyuan. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu bertanya, apakah kau tahu tentang perbendaharaan dan ladang obat-obatan milik istana Tuan Kota? Gudang Harta Karun. Ladang Herbal. Wang Daoyuan menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan bingung, Tuan Muda, Anda tidak akan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, kau bisa melihatnya tapi jangan mengatakannya. Wang Daoyuan dan Li Chang He saling berpandangan. Sejak zaman dahulu kala, tidak ada seorang pun yang berani menargetkan harta karun dan ladang tanaman obat di kota Naga Suci. Tuan Muda ini memang bukan orang biasa. Bawahan ini tahu lokasi ladang Herbal. Meskipun aku belum pernah ke ladang tanaman obat sebelumnya, aku pernah mendengarnya setelah bekerja di City Lord Manor selama bertahun-tahun. Namun, bawahan ini benar-benar tidak tahu lokasi perbendaharaan. Satu-satunya orang yang mengetahui hal ini adalah utusan naga, Li Mingyuan, Komandan Pertama, dan Komandan Kedua. Kata Wang Daoyuan. Tidak masalah, yang penting kita tahu di mana ladang Herbal itu. Qin Fei Yang terkekeh. Dibandingkan dengan tempat penyimpanan harta karun, ia lebih memilih ladang tanaman Herbal. Karena Spirit Vein dan Crystal Vein pada dasarnya berada di bawah bidang Herbal. Wang Daoyuan bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, kapan Anda berencana untuk mengambil tindakan? Malam ini. Tetapi sebelum itu, aku harus menemukan seseorang untuk membawaku keluar dari Istana Dewanaga. Baiklah. Kalian keluar saja dulu, aku akan memikirkannya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, Ya. Keduanya membungkuk dan pergi. Qin Fei Yang duduk sendirian di meja, menundukkan kepalanya dan merenung. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang tiba-tiba bangkit dan meninggalkan Istana. Ketika dia keluar dari gua, dia langsung merasakan sebuah kesadaran ilahi. Terlebih lagi, itu adalah indera ketuhanan yang sangat kuat. Qin Fei Yang mengerutkan kening, Qin Yang terbang ke udara, berdiri di atas lembah, dan mengamati sekelilingnya. Segera. Dia melihat seorang pria berpakaian hitam di atas puncak raksasa di kejauhan. Pria berpakaian hitam itu juga memandang Qin Fei Yang dari jauh. Puncak alam sembilan surga. Aura naga ilahi. Qin Fei Yang berbisik. Saat ini, pria berpakaian hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju Qin Fei Yang. Datang untukku. Qin Fei Yang tercengang. Desir. Segera. Pria berpakaian hitam itu mendarat di hadapan Qin Fei Yang dan mengerutkan kening, kamu adalah libu, er. Ya. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya dengan curiga, bolehkah saya bertanya siapa anda? Pria berpakaian hitam itu berkata, kamu telah membunuh penguasa pulau pertama, seseorang harus mengambil alih. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi kamu sekarang adalah penguasa pulau pertama. Ya. Saya berharap selama masa tugas saya di pulau pertama, kita bisa hidup rukun dan damai. Pria berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, bergaul dengan damai. Qin Fei Yang tercengang. Ini seharusnya bukan sesuatu yang naga katakan, kan? Anda mungkin sedikit terkejut. Tetapi aku tidak pernah memandang rendah manusia dan tidak pernah mendiskriminasi kalian manusia. Kata pria berpakaian hitam itu. Mata Qin Fei Yang berbinar. Kamu tidak perlu terlalu waspada. Setelah menghabiskan waktu bersama, kamu akan secara alami tahu orang seperti apa aku. Saat pria berpakaian hitam itu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menangkap token itu dan menunduk dengan curiga. Token itu berwarna emas, seolah-olah terbuat dari emas. Dan di bagian depan token tersebut, terukir pola naga ilahi. Di belakangnya tertulis tiga kata, Istana Dewa Naga. Ini adalah tanda pengenal Istana Dewa Naga kita, dan juga simbol status. Kau harus menjaganya dengan baik. Kata pria berpakaian hitam itu. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Pria berpakaian hitam itu tersenyum, kalau begitu, bisakah kau memperkenalkan dirimu padaku sekarang? Li Buer. Saya tidak memiliki orang tua, keluarga, dan seekor anjing sebagai teman saya. Kata Qin Fei Yang. Tidak punya orang tua. Sendiri. Pria berpakaian hitam itu menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Siapa yang dia bohongi? Kalau dia benar-benar tidak punya orang tua dan keluarga, bagaimana mungkin dia memiliki ahli setengah langkah keabadian untuk melindunginya? Qin Fei Yang berkata, apakah ada hal lainnya, Tuan Pulau? Tidak. Pria berpakaian hitam itu sadar kembali dan melambaikan tangannya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke lembah di bawah. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba bertanya, kamu dari mana? Kota Batu Hitam. Qin Fei Yang berkata tanpa menoleh ke belakang. Kota Batu Hitam. Pria berpakaian hitam itu berbisik, sambil menatap punggung Qin Fei Yang, jejak niat membunuh terpancar di matanya. Ada niat membunuh. Pada saat yang sama, tubuh Qin Fei Yang sedikit menegang. Karena formula membunuh, dia menjadi cukup sensitif terhadap niat membunuh. Dan di belakangnya, tidak ada orang lain, hanya pria berpakaian hitam. Itu berarti niat membunuh itu datangnya dari pria berpakaian hitam. Bergaul dengan damai. Ini seharusnya hanya taktik menunda. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang, dan dia memasuki gua tanpa melihat ke belakang. Dia benar-benar tidak menaruh perhatian pada orang-orang Istana Dewa Naga. Namun, ia harus waspada terhadap penguasa naga dan berbagai naga leluhur. Ini adalah satu-satunya hal yang dikhawatirkannya. Kali ini, para naga dan berbagai naga leluhur kemungkinan besar akan datang ke Istana Dewa Naga secara langsung. Namun, mengapa para leluhur mengizinkannya memasuki Istana Naga Ilahi? Dan di mana Putri Naga bersembunyi sekarang? Qin Fei Yang berdiri di dalam gua dengan punggungnya menempel ke dinding, tangannya disilangkan di depan dadanya, dan alisnya bertautan erat. Sejujurnya, ancaman Sang Putri Naga tidak kalah besar dibandingkan dengan ancaman Sang Penguasa Naga dan berbagai naga leluhur. Karena wanita ini tidak hanya memiliki kemampuan yang sama dengan Penguasa Naga, tetapi juga memiliki klon Penguasa Naga yang tersembunyi di tubuhnya. Hal yang paling penting adalah, wanita ini tidak melakukan apa-apa sekarang, dia hanya punya satu misi, yaitu menemukannya. Kalau dia ganti penampilan dan berbaur dengan orang banyak, mustahil orang akan waspada terhadapnya. Namun, ada satu hal yang pasti. Wanita ini tidak ada di Istana Dewa Naga sekarang. Karena mereka yang memasuki Istana Dewa Naga, kecuali dia dan pemuda itu, semuanya sudah mati. Jika Putri Naga benar-benar berbaur dengan orang banyak dan juga datang ke Istana Dewa Naga, maka ketika Li Chang He dan dua orang lainnya menyerang, dia pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Dengan kata lain, saat ini di Istana Dewa Naga, dia tidak perlu khawatir dengan ancaman wanita ini. Saya tidak bisa ceroboh, lebih baik berhati-hati. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari gua lagi. Pria berpakaian hitam itu sudah pergi. Desir. Pada saat itu, dia mengaktifkan teknik penyembunyian, terbang ke langit lagi, melirik pulau itu, dengan santai mencari arah dan terbang ke sana. Sepanjang jalan, dia melihat banyak gua dan merasakan banyak aura. Ada Dewa Perang. Ada seorang Tuhan yang ilahi. Ada pula Tuhan yang mahasah. Tetapi tidak ada aura alam sembilan surga. Sekitar setengah jam berlalu, dia berhenti di atas sebuah gunung raksasa dan melihat ke bawah ke puncak gunung itu. Di puncak gunung, ada tiga pria setengah baya yang sedang minum dan mengobrol. Aku benar-benar tidak menyangka orang yang begitu kejam akan datang ke Istana Dewa Naga kita kali ini. Ya, dia bahkan berani membunuh penguasa pulau. Libuer ini benar-benar orang yang menakutkan. Dua orang di antaranya mendesah karena emosi. Libuer menakutkan. Tidak, 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 orang yang sebenarnya menakutkan adalah orang lain. Orang lain meneguk anggurnya banyak-banyak, lalu menatap kedua orang lainnya dan menggelengkan kepalanya. Orang ini tingginya sekitar 1,75 meter, kurus, bermata sipit, dan auranya suram. Siapa ini? Ketika keduanya mendengar hal itu, mereka langsung menatap pria paru baya yang murung itu dengan curiga. Apakah kamu masih ingat pemuda yang berbaring di kepala ular piton salju? Kata pria setengah baya yang murung itu. Tentu saja aku ingat. Saya juga mendengar wakil Tuan Istana Penegakan Hukum berkata bahwa dia tampaknya adalah Tuan Istana Penegakan Hukum yang baru. Keduanya berkata. Pria paru baya yang murung itu bertanya, bagaimana dengan penguasa Istana Penegakan Hukum yang asli, Long Chang? Ya. Di mana Long Chang? Keduanya saling berpandangan, mata mereka penuh kebingungan. Long Chang sudah meninggal. Dia dibunuh oleh pemuda itu di hadapan Tuhan di Alun-Alun. Hanya saja saat itu jumlah orang di sana terlalu banyak, dan pulau pertama agak jauh dari Alun-Alun, jadi kami tidak dapat melihatnya dengan jelas. Juga, tubuh penguasa Istana Dewa Naga juga dihancurkan oleh pemuda itu. Kata pria setengah baya yang murung itu. Ternyata tubuh Sang Dewa telah dihancurkan olehnya. Itu luar biasa. Keduanya terkejut. Dia bukan hanya menakjubkan, dia benar-benar tak terkalahkan. Tahukah kau bagaimana dia menjadi penguasa Istana Penegakan Hukum? Saat itu, dia berkata kepada Tuhan kita untuk membiarkannya bermain dengan Tuhan Istana Penegakan Hukum, dan Tuhan benar-benar memberikannya kepadanya. Kata pria setengah baya yang murung itu. Itu terlalu dibesar-besarkan. Keduanya saling memandang. Itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Aku bertanya pada temanku tentang hal itu. Kata pria setengah baya yang murung itu. Apakah dia temanmu di Istana Penegakan Hukum? Keduanya bertanya. Mereka bahkan tahu siapa teman pria paru baya yang murung itu. Tampaknya keduanya sangat dekat dengan pria paru baya yang murung itu. Ya. Saat wakil kepala Istana Penegakan Hukum kembali, dia memberitahu mereka tentang hal ini. Itulah sebabnya temanku mengetahuinya. Pemuda murung itu mengangguk. Yang satu berani membunuh penguasa pulau, dan yang satu lagi berani memukul penguasa Istana. Kedua orang ini sungguh hebat. Aku penasaran apakah ada ahli lain yang bersembunyi di benda suci spasial milik Libuer. Mungkin pemuda itu juga memiliki benda suci spasial, dan benda suci spasial itu mungkin menyembunyikan beberapa keberadaan yang bahkan lebih mengerikan. Kata keduanya dengan tak percaya. Benda suci spasial bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan aku punya satu, apalagi pemuda itu. Adapun apakah ada makhluk yang lebih mengerikan yang bersembunyi di sana, sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi aku punya firasat bahwa kedatangan mereka berdua mungkin akan menyebabkan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di Istana Dewa Naga kita. Pria setengah baya yang murung itu berkata dengan khawatir. Qin Fei yang mendengarkan sebentar dan hendak pergi, tetapi ketika dia mendengar pria parubaya yang muram itu mengatakan bahwa ada juga benda suci spasial, dia sedikit tertegun. Kemudian, dia menatap pria parubaya yang muram itu lagi dan bergumam sambil tersenyum, anak malang, itu kamu.